Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program yang hari ini sebenarnya serial Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi kita acara seperti ini rutin setiap Senin. Cuma kalau membahas keluarga, memang kita bahasannya itu secara kristiani. Kalau pas tema keluarga, kalau pas tema kesehatan, agama apa saja sehat ya sehat. COVID-19, jadi malam ini kita tidak membahas soal iman atau agama, tapi kita bahas mengenai kesehatan. Dan berbicara kesehatan, kita sudah tidak tahu berapa episode yang keberapa belas, karena kita pernah bahas dengan dokter paru-paru, dengan aligisi Pak Sunardi, dengan dokter bahkan spesialis tidur Pak Andreas Raharja, kita pernah bahas dengan sistem imun, dengan paru yang diotasoid, dengan Bu Elisa Bajo Brata, saya belum mengundang saja dokter favorit saya, dokter Tan Sutien. Tapi bukunya sudah saya baca habis 10 tahun yang lalu, dan mempengaruhi hidup saya dalam hal pola kesehatan. Dan malam ini adalah bagian dari rangkaian kesehatan itu. Saya akan sampaikan sedentar, ada materinya, saya akan jelaskan mengulang satu slide yang minggu lalu. Minggu lalu saya menjelaskan mengenai deep sleep, mengenai tidur yang diberkati, tidur yang nyenyak. Nah, itu karena bagian dari rangka besar ini. Kita tetap, saya berangkat dari COVID atau virus. Virus tidak ada obatnya, yang membunuh virus ya antibody. Kalau dikasih obat batuk, untuk menyembuhkan gejalanya akibat dari virus, karena virus menyerang paru-paru. Kalau ada infeksi, maka untuk mengobati infeksinya tadi, tergantung infeksinya apa. Mencret, kasih obat mencret, demam, kasih obat demam, batuk, kasih obat batuk, supaya batuknya sembuh, gejalanya hilang, tubuhnya kuat, tubuhnya kuat, bangun antibody, antibody yang membunuh virus. Memang ada beberapa yang sudah diklaim sebagai antivirus, tapi sebenarnya bukan antivirusnya si COVID, virus yang lain, tapi diperkirakan juga bisa ikut membunuh COVID. Sehingga diuji coba. Bahkan uji cobanya secara pasal, Anda dikasih obat antivirus. Tapi selebihnya adalah kasih vitamin D, kasih vitamin C, kasih D-nya sampai 5 ribu, itu untuk membangun apa? Membangun tubuh yang kuat. Sehingga kalau tubuhnya kuat, dia membangun antibody. Antibody inilah yang akan membunuh virus. Nah, bagian dari saya, saya nggak bicara mengenai vitamin, obat, segala macam, karena itu bagiannya dokter. Saya bukan dokter, tapi dokter. Ada juga yang panggil saya Pak Dokter. Saya dokter, bukan dokter. Saya S1-nya teknologi pangan. Jadi belajar mikrobiologi pangan juga. Yang saya sampaikan sekarang, atau saya ulang dari minggu yang lalu, mengenai antibody ini akan dibangun, akan diproduksi kalau tubuh itu kuat. Dan tubuh yang kuat ini, untuk membangun antibody pun butuh bahan baku, yaitu asam amino. Maka kita perlu makan protein. Tapi protein yang kita makan itu bukan asam amino. Masih rantainya panjang. Maka perlu dicerna, dipecah-pecah menjadi asam amino. Apa yang memecah protein menjadi asam amino? Enzim. Siapa yang produksi enzim? Tubuh kita sendiri, atau probiotik yang akan menghasilkan enzim. Dan enzim itulah yang akan memecah protein menjadi asam amino. Setelah asam amino ada, untuk menjadi antibody pun juga butuh katalis enzim. Jadi enzim itu bisa memecah protein menjadi asam amino, tapi enzim juga menjadi katalis pembentukan antibody dari asam amino. Dan sebenarnya tidak sesederhana ini, karena ada faktor lagi sinar matahari, ada faktor vitamin D, dan sebagainya. Tapi saya ambil yang bagian ini. Nah, untuk membangun antibody, maka tubuh harus kuat, maka minum vitamin mineral, harus istirahat. Itulah kenapa minggu lalu kita bahas deep sleep. Karena pembangunan antibody itu ternyata banyak dibangunnya waktu malam hari. Waktu tidur. Dan tidurnya bukan sebarang tidur. Ada waktunya, ada caranya, kita bahas minggu lalu. Jadi kalau yang belum ikut minggu lalu, masuk channel Keluarga Indonesia Bahagia, ketik deep sleep Jarod Bicenarko. Nanti ketemu sesi minggu lalu. Nah, sekarang kita bahas probiotik dalam rangkaian ini, supaya nyambung dalam rangkaian. Probiotik akan menghasilkan enzim dalam saluran pencernaan, enzimnya jadi katalis pembangunan antibody. Probiotik juga mengurai protein jadi asam amino. Oke, ini garis besarnya. Nah, kenapa sih probiotik itu? Ini saya ambil dari Dr. Adeline Jacqueline. Probiotik adalah bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan, khususnya di saluran pencernaan. Probiotik disebut juga sebagai bakteri baik. Yang akan menjaga usus Anda tetap sehat, dengan mencegah bertumbuhnya organisme berbahaya atau patogen di dalam saluran pencernaan. Selain itu, probiotik juga memperkuat struktur dinding mukosa usus dan proses pemulihan dari penyakit atau obat-obatan seperti antibiotik. Oke, bicara antibiotik dulu ya. Antibiotik ini anti kehidupan. Jadi kalau bapak, ibu, saudara sakit, sekarang ini dokter dengan gampangnya kasih antibiotik. Bahkan kita bisa pergi ke apotek, beli antibiotik. Saya pernah sakit gigi di Sydney, lalu saya pergi ke toko obat, saya bilang mau beli antibiotik yang sekian miligram. Mana sebenarnya dokternya, resep dokternya. Di luar negeri nggak boleh. Bahkan dokter pun tidak sebarangan memberikan antibiotik. Misalnya orang flu, batu, kasih vitamin dulu. Kalau antibodinya nanti seminggu, dua minggu, memang orang kadang-kadang nggak tahan untuk menahan dua minggu. Dia akan sembuh juga. Nah, makin sering dikasih antibiotik, apa yang terjadi? Maka probiotik dalam tubuh kita itu banyak yang mati. Makanya kalau Anda selesai, begitu selesai sembuh ya, selesai minum antibiotik ya, begitu selesai, segera minum antibiotik. Kenapa? Untuk memulihkan probiotik yang mati gara-gara minum anti kehidupan atau antibiotik. Tapi antibiotik itu hebat, kayak bom, mati semua penyakitnya. Termasuk mati juga probiotiknya. Nah, probiotik tidak hanya berguna untuk pencernaan, probiotik ini juga terkait menurutkan tekanan darah, gula, darah, koresol, dan berat badan. Jadi kalau yang badannya overweight, nah, itu nanti hubungannya gimana? Oke, tunggu slide selanjutnya ya. Tapi ini paling nggak dinyatakan oleh Dr. Adeline. Setiap tubuh manusia, ini angkanya berbeda-beda, tapi ini saya ambil dari Pusat Inovasi Mikroba dari Universitas California, oleh Prof. Rob Knight, seorang profesor dan dokter anak. Bahwa manusia itu kira-kira ada 30 triliun sel. Dan dalam tubuh manusia, itu 39 triliun sel mikroba. Jadi sebenarnya dengan standar itu, kita itu hanya 43 persen manusiawi. Nanti angka dokter yang lain, angkanya lebih mencengangkan. Jadi tubuh kita ini lebih banyak mikrobanya. Kalau mikrobanya belum mati. Kita lanjutkan dulu. Anda kenal Dr. Pratwi? Ini adalah juga profesor, PhD, yang pernah menjadi astronot pertama dari Indonesia. Maka dia pernah bekerja di NASA juga. Nah, dia mengatakan begini, probiotik atau mikroorganisme ini, kalau dijumlahkan dalam tubuh kita itu jadi 2-3 kilo. Jadi kalau orang beratnya katakanlah 70 kilo, maka 2-3 kilo ini mikroba. Itu jumlah secara berat. Tapi kalau secara kuantitas, tadi ada angka sebelumnya, 30 triliun manusia, 39 triliun mikroba. Kalau Prof. Pratwi, Dr. Pratwi, dia lebih radikal lagi. Bahwa dalam satu sel manusia, dikelilingi 10 sel mikroba. Ini angkanya lebih gede lagi. Masih dari Dr. Pratwi, dia mengatakan gini, bayi yang masih dalam kandungan, itu tidak ada satupun bakteri jahatnya. Tuhan ciptakan sehat dan sempurna. Satu sel manusia, dikelilingi 10 sel mikroba baik. Tapi begitu setelah lahir, pasca asi, karena asi itu juga luar biasa, itu masih mensuplai mikroba baik dari orang tua lewat asi. Makanya jangan buru-buru menghentikan asi. Bahkan kalau Dr. Tang Sutian itu melarang anak di bawah 2 tahun dikasih minuman pengganti asi. Dia paling marah. Begitu dia makan makanan, itu dia. Jumlah dan komposisi mikroba dalam manusia mulai berubah. Ada yang dibunuh oleh makanan kimia, pengawet, antibiotik. Maka keseimbangan dan kelengkapan jenis dan jumlahnya, bukan hanya jumlah, tapi jenisnya, mulai tidak imbang lagi. Nah, situlah mulai penyakit datang. Bayi lahir sehatnya luar biasa, sempurna. Tidak ada satu sel patogen satupun. Saya berikan lagi, kalau dari data yang lain. 70% kekebalan tubuh, ini dari Prof. Karen Stavsvanos, 70% kekebalan tubuh atau imun, itu ditentukan di dalam saluran pencernaan. Bagaimana keadaan saluran pencernaan Anda. Kemarin saya post di Instagram saya berbagai jenis video saluran pencernaan orang-orang yang sakit berbagai penyakit. Anda bisa lihat Instagram saya, Jelopi Jelarko, nanti lihat videonya. Yang paling sehat, khususnya orang vegetarian. Itu pun sudah ada kotorannya. Vegetarian tanpa probiotik, sempurna, pasti bersih. Apa yang mempengaruhi semua mikroba ini dalam tubuh orang dewasa? Sebagian besar pola makan dan jenis tanaman yang berbeda yang dimakan setiap orang. Tapi 70% setiap imun ditentukan apa yang dimasukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu mengapa kita harus mengkonsumsi probiotik? Karena dengan makanan ketemu probiotik akan jadi mudah dicerna. Jadi misalnya susu setelah difermentasi menjadi yoghurt, kefir, laktosanya dipecah. Karena banyak orang itu enggak tahan laktosa. Malah kalau dokter Tansut Yen, dokter Elisabeth Jumrata, itu bilang susu itu enggak sehat. Dia enggak setuju dengan 4 sehat, 5 sempurna. Ya boleh 4 sehat, tapi 5-nya jangan susu. Karena dokter-dokter ini, dokter yang tidak buka resep. Kalau dokter yang buka resep, atau rumah sakit, ada orang sakit senang. Karena ini dokter-dokter yang menyembuhkan orang sakit. Makin banyak orang sakit, omsetnya naik. Sedangkan dokter Tansut Yen, Elisabeth Jumrata, itu enggak menyembuhkan. Dia mengajari orang sehat. Dia enggak nulis resep. Orang datang, sakitnya apa saja, kayak dikuliai, lalu disuruh makan dengan pola ini, apa yang dimakan tiap hari suruh dicatat, kalau misalnya orang diabetes, gulanya berapa dicatat, kalau enggak turun-turun, yang dimakan salah, diamuk. Dikocing. Sehingga 6 bulan kemudian, sehat tanpa obat. Saya senang dengan bukunya dokter Tansut Yen, yang intinya aku memilih sehat dan sembuh. Dan itu diajarkan sehat tanpa obat. Saya sudah buktikan sepuluh tahun yang lalu, ibu saya, saya pun, ibu saya 36, karena diabetes, saya umur 46, gulanya 400-an, dengan mengikuti dokter Tansut Yen, paling enggak sempat 8 tahun, tanpa obat, gulanya terkendali. Nah, itu karena pola makan yang dibangun. Pola makan, pola hidup yang dibangun. Nah, dokter-dokter yang tidak menulis resep ini, istilah saya, itu bilang, susu itu enggak sehat. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali sudah difermentasi. Kalau difermentasi, mending yogurt, kefir, dan sebagainya, maka susu itu sudah diure. Laktosannya diure, kolesterol rantai panjang diure, proteinnya diure, jadi asam amino. Makanya, kalau orang itu maka minum susu, kan ada yang mencret, ada yang kentut. Karena pencernaan manusia enggak cocok mencerna susu sapi. Bahkan kalau dokter Tan Susian, kalimatnya sandis banget ya. Susu sapi itu buat anak sapi, bukan buat manusia. Tapi kalau mau diminum, ya difermentasi dulu. Dan ini pernah saya jelaskan dalam episode yang berjudul Membuat Kefir. Hari ini saya enggak jelasin kefir, cari di YouTube. Kefir Jarot Gijirako. Nanti saya ada ketemu, saya mengajarkan membuat kefir. Jadi minum kefir, bukan minum susu. Karena susu tidak sehat. Mengapa minum probiotik? Karena probiotik akan memproduksi ensim. Nah, ensim itulah yang membuat makanan minuman akan memecah nutrisi. Produk yang difermentasi akan meningkatkan kepadatan vitamin seperti asam fola, vitamin B, ribolafin, biotin, dan sebagainya. Bakteri baik, kandungan bakteri baik dalam makanan yang difermentasi membantu saluran pencernaan bekerja lebih optimal. Nah, penelitian menunjukkan setelah 20 minggu. Jadi ada yang, Pak, saya sudah minum probiotik nih. Kok gula saya belum turun-turun? Berat badan saya belum turun-turun? Perut saya masih bunci terus. Kalau ini dari dokter Muhammad Iqbal, Ramadan. dia mengatakan yang paling realistis itu butuh waktu 20 minggu. Lima bulan. Makanya saya sempat waktu dulu, saya bicara tahun 2009. bulan saya 400. Lalu saya pengen sehat tanpa obat. Ya, nggak bisa langsung. Tapi saya dari awal nggak mau obat, supaya ketahuan. Berat badan saya waktu itu 74. Nah, idealnya kan 63. Maka harus mencapai berat badan ideal dulu. Dan nggak boleh menurunkan 11 kilo dalam satu bulan. Itu nggak sehat. Satu kilo satu bulan. Jadi kalau Anda over weight-nya 20 kilo, 20 bulan. Waktu itu saya over weight-nya 13 kilo. Jadi setahun. Setahun. Setahun berkurang sekilo, 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 sekilo. Setelah berat badannya belum ideal, itu artinya cadangan gula di tubuh kita ini banyak banget. Dalam bentuk lemak dan sebagainya. Sudah diet pun dapatnya lapar. Gula tetap tinggi. Kenapa? Stoknya banyak. Ini harus dibuang dulu. Dan kalau saya mengikuti anjuran dokter Tan Sucian itu, memang harus pelan-pelan menurunkan berat badan secara alamiah dengan pola makan dan probiotik. Makanya butuh waktu. Paling cepat atau paling aman dalam waktu 5 bulan. Itu nanti akan ketahuan hasilnya. Atau 20 minggu. Apabila probiotik diminum sebelum atau sudah makan, nggak masalah. Yang penting rutin dan konsisten. Jadi sebenarnya probiotik itu kayak kefir, yoghurt, juice pro. Rasanya asem, tapi nggak merusak lambung. Tapi kalau ada ragu-ragu, ya sudah. Kalau ada masalah mah, ya habis makan. Tapi sebenarnya nggak masalah. Karena yang penting adalah rutin dan konsistennya ini selama 5 bulan. 20 minggu. Nah, sekarang kita mengenal siapa aja sih yang namanya probiotik ini. Saya akan perkenalkan. Nggak usah banyak-banyak. Paling tidak yang umum-umum saja. Lactobatilus. Lactobasilus. Kalau Anda beli jacult, biasanya ada tulisannya. Mengandung Lactobasilus. Ini akan menurunkan kolesterol jahat. Mengatasi diare. Mencret, cari yakluk, minum. Udah sembuh. Kenapa? Karena isinya Lactobatilus. Juga orang yang keputian. Terutama untuk bakteri jahat yang ada di, maaf nih, saluran sekitar organ kelamin manita, topakina. Yaitu Lactobatilus. Bagus. Lactobacillus. Lactobacillus. Ada Asitopilus. Ada Ragnosus. Nah, ini untuk kesehatan organ hati. Lalu, ada lagi yang berguna untuk kesehatan saluran pencernaan. Saya nggak usah sebut saja. Cepat saja. Karena dia sebagai pengetahuan saja. Lalu ada yang keempat, Dividobacterium animalis. Bacanya saja namanya susah. Nama-nama begini. Ini bagus untuk nanti orang yang sakit, iritasi, usus besar, dan konstipasi kronis. Susah ke belakang, dan sebagainya. Ada Lactococcus lactis. Bakteri yang baik. Kebanyakan juga di yogurt. Kalau Yakult tadi Lactobacillus. Kalau ini Lactococcus. Untuk memperbaiki usus, terutama peradangan. Ini banyaknya di keju, mentega, yogurt. Masih kelompok Lactobacillus yang paling banyak. Ini mencegah sembelit, diare, menjaga sistem imun anak. Dan ini ada banyak di dalam asi. Kalau secara natural. Ada Sacromises. Buat apa ini? Ini terutama apabila baru saja minum antibiotik. Ada lagi Streptococcus. Ini termasuk jenis Streptococcus ini mikroba baik yang tahan panas. Jadi makanya ini termasuk kelompoknya Thermophilis atau bahkan Hyperthermophilis. Itu bakteri baik yang kalau direbus bakterinya gak mati. Tapi jangan takut karena ini bakteri baik. Kalau bakteri jahat direbus gak mati kan repot. Kita kerebus air masak gak mati repot. Tuhan itu bagus. Kalau bakteri jahat direbus mati. Tapi ada bakteri baik yang direbus gak mati. Namanya Streptococcus. Lalu ada satu lagi sebenarnya banyak. Bisa ratusan. Yang umum ini aja empat. Sembilan. Bidobacterium longnum. Ini adalah memecah karbohidrat. Kalau bicara diabetes berarti kebanyakan karbohidrat supaya dipecah-pecah. Ini dia. Sekarang pertanyaannya. Makhluk ini adanya di mana? Sembilan macam ini kita harus masukkan semuanya ke dalam mulut kita. Jadi bakteri ini gak ada yang sempurna. Semuanya bekerja secara spesifik untuk tujuan spesifik kita ini gak belum bahas. Gak ada waktu untuk bahas. Bahkan bakteri ini masing-masing juga menghasilkan enzim tertentu. Memang kalau dibahas semuanya namanya kuliah mikrobiologi. Empat tahun kuliahnya. Sekarang 15 menit. Jadi cepat saja. Yang penting malah yang praktisnya aja. Kalau saya mau makan ini semuanya Pak. Fokus-fokus apa ini. Silos-silos Pak pusing aku dengernya. gampangnya aja aku mau sehat apa yang harus saya makan. Dimana adanya mereka supaya kita makan. Masukkan ke mulut kita perut kita sehat badan kita sehat. Adanya dimana? Ini dia. Gampang banget. Aneka makanan tempe kimchi coklat yoghurt yakult saya baca dulu sebelum saya lanjutkan. Pendapat dari kembali ke Profesor Dr. Pratidi Sudarmono PhD. Waktu tadi diawali dengan bayi lahir itu sempurna mikrobanya lengkap susunannya lengkap terutama komposisinya. Tapi ketika manusia hidup dengan pola yang tidak sehat makannya enggak sehat maka jenis bakterinya bisa berubah berganti sehingga mengalami obesitas perutnya buncit padahal tingkat keragaman mikroba itu penting jadi bukan jumlahnya kalau gitu saya tak minum dua liter sehari tapi satu jenis enggak kalau menurut Dr. Pratidi itu pentingnya itu keragaman mikroba makanya kalau saya makan buah aja juga begitu saya ikuti anjurannya Dr. Tan Subjan lagi sekali lagi saya memang mengidolakan dia jangan punya buah kesukaan sukailah semua buah jangan punya sayur kesukaan sukailah semua sayur karena setiap buah sama-sama vitamin C tapi nanti ada tambahan tambahan yang berbeda yang satu ada ribu plafinnya yang satu ada apanya lagi itu itu macam-macam jadi makanya sebaiknya sukailah semua buah tambah satu lagi sebenarnya makanlah buah pada musimnya musim durian makan durian musim manggis makan manggis kalau bukan musim durian makan durian berarti duriannya rekayasa genetika berarti udah enggak organik jadi makanlah buah pada musimnya kalau yang Kristen atau yang Yahudi atau yang Islam ada ayatnya makanlah buah pada musimnya makan itu buah pada musimnya kecuali buah yang tidak bermusim Tuhan itu menciptakan buah yang tidak bermusim pisang jeruk yang tidak bermusim ini kalimnya banyak vitamin banyak dibutuhkan manusia dimakan tiap hari enggak masalah tapi yang mineralnya itu mineral langka dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit itu sama Tuhan dikasih musim durian Anda makan durian tiap minggu tapi setahun harus makan durian dalam satu tahun kapan pas musim durian jadi ngatur irama hidup itu gampang alam sudah mengatur irama itu berganti bulan berganti musim buah ikuti musimnya itu paling sehat jadi sukailah semua buah dan makanlah pada musimnya jadi itu filosofinya sebenarnya dalam banget bahwa alam ini diciptakan dengan ada ritme kosmisnya menurut orang-orang kosmis tapi sebenarnya itu ritme ilahi maka minum makan mikroba ini harus membuat supaya tubuh kita itu keragaman mikrobanya ini yang disampaikan oleh dokter Praktivi jadi gimana apa yang harus saya makan makan semua ini makanya Anda buka kulkas saya tidak ada makaba atau goreng-goreng saya kemarin baru ngepost di Instagram saya lagi membuka kulkas Pak Jadon ada buah warna hijau warna kuning warna merah ada karotene beta karotene beda warna beda lagi jenis antioksidannya jadi buah pun saya makan semua buah dalam satu hari bisa 4-3 warna beda warna beda-beda mineral juga mungkin bicara mineral sebentar kenapa batu-batu itu warnanya berbeda-beda karena mineralnya berbeda ini saya baru ngomong mineral karena tadi pagi saya baru sotik mengenai pantai di Jeno di Tasmania yang batunya itu warnanya o-ring karena mineralnya beda lagi jadi di Dieng ada telaga warna warnanya berbeda-beda karena mineral yang sudah ada di situ kena sinar matahari dari arah yang berbeda warnanya beda jadi beda-beda warna selain beda vitamin beda mineral jadi mau punya makan mineral yang lengkap makanlah aneka warna colorful life hidup sehat itu hidup yang colorful sama juga kembali ke probiotik makan probiotik yang sehat itu yang mana Pak makanlah semuanya ini mau yogurt kefir kimchi tempe miso coklat kombucha mana yang ada secara berkala boleh yang paling gampang dicari yang paling sering tempe misalnya tapi kalau tempenya nanti dibahacem digoreng direbus probiotiknya nggak mati tadi ingat waktu saya kenalkan jenis-jenis probiotik ada yang termopilis itu 100 derajat nggak mati jadi di dalam tempenya masih ada yang hidup yang jenis hiperthermopilis kalau yang lain bisa mati maka makanlah semua jenis ini sekarang satu lagi terakhir adalah kalau semuanya tadi semuanya tadi semuanya tadi adalah ini probiotik saya tambah satu slide lagi yaitu prebiotik apa itu Pak prebiotik probiotik yang tadi dijelasin nah kalau prebiotik prebiotik itu makanannya probiotik prebiotik itu makanannya probiotik jadi kan Bapak Ibu makan probiotik minum probiotik masuk ke dalam tubuh mikrobanya bahkan nggak makan pun sudah ada gimana supaya mikrobanya itu sehat dikasih makanan nah makanannya probiotik namanya prebiotik apa itu ya ini gambarnya paling gampang ya sayur dan buah ternyata probiotik itu juga makhluk yang bikin sehat tapi mereka juga makhluk yang makan sehat jadi jadi prebiotik itu nggak makan daging Bapak Ibu ya makanya orang vegetarian itu sehat-sehat kenapa dari seberapa lama sudah jadi vegetarian dia makan prebiotik jadi probiotik dalam tubuhnya itu sehat dan kuat karena prebiotik tidak makan daging probiotik itu makanya sayur dan buah serat sebenarnya yang ada dalam sayur dan buah dan juga ada kankohidrat memang ada juga yang memakan protein termasuk misalnya kefir walaupun kefir sendiri sebenarnya jenis bakterinya banyak ya ada 70 koloni jadi 70 macam satu macam membentuk koloni satu koloni ribuan nah satu kelompok itu satu koloni itu bahan bakunya susu nah makanya akan ada dokter yang berkata bahwa susu itu nggak sehat kecuali sudah dipermentasi sehingga menjadi asam aminonya proteinnya rantai pendek yaitu asam aminonya kolesterolnya dipecah tapi fakta bahwa susu itu dimakan sama probiotik berarti susu itu prebiotik nah dalam pengertian ini sebenarnya masih ada benarnya bahwa susu itu sehat selama dalam tubuhnya probiotiknya lengkap jadi kalau probiotiknya udah nggak lengkap terutama mikroba pengore laktosa lalu makan susu kentut mencret tapi kalau dalam tubuh itu mikrobanya lengkap yang nggak mencret kan susunya malah menjadi prebiotik tapi kebanyakan dokter penasehat kesehatan tidak mau ambil risiko untuk menyarankan susu sebagai prebiotik sehingga susu tidak dimasukkan di dalam prebiotik tapi kalau saya masih memandang sebenarnya bisa asal Anda sudah 5 bulan membuat tubuh Anda probiotiknya lengkap nanti coba setelah 5 bulan 6 bulan apalagi setahun minum aneka probiotik sekarang saya minum susu kok nggak kentut lagi berarti udah sehat pencernaannya tapi ya nggak usah sering-sering nggak usah banyak-banyak minum susu tetap aja nanti lebih bagus di fermentasi aja dulu nah sekarang saya mau apa namanya tidak membuka kesempatan tanya-jawab dulu tapi sekarang saya akan berikan waktu ya kepada Ibu Yvonne Setiawati ya oke tersimpah saya mau ngecas laptop lupa nanti nanti tiba Zoom saya mati semuanya mati ya karena hostnya saya ya Bapak Ibu semuanya ya hari ini saya mengundang Ibu Yvonne Setiawati sebentar ya saya spotlight saya kenalkan dulu Ibu Yvonne Setiawati ini pemilik atau pendiri dari PT Kausa Lestari ya ada sempat lagi yang nanya saya Pak Jelot punya sahab disitu kenal juga belum lama iya benar kenapa yang nanya begitu gitu ya saking gencarnya saya me endorse orang-orang masuk grupnya Juspro dan Biobos saya ini tidak ada hubungan keluarga walaupun Bu Yvonne ini nama belakangnya Setiawati dan istri saya itu Esther Setiawati tapi Esther Setiawati dan Yvonne Setiawati kagak ada hubungan gak ada hubungan keluarga gak ada hubungan bisnis gak ada hubungan saham gak ada hubungan apa-apa lalu kenapa saya meng-endorse yang satu ini pertama kalau saya beli probiotik apapun merek yang lain itu gak ada yang mengajarkan misalnya belilah ini ini bisa digandakan jadi kalau Anda beli probiotik apa saja Anda beli Anda minum tapi yang saya tertarik dengan Promec Anda bisa beli Anda minum tapi Promec ini bisa dibikin Juspro 200 ml jadi 5 liter nah ini yang saya saya laki-laki Anda percayakan saya laki-laki saya bapak-bapak laki-lakinya seneng bikin Juspro apalagi pandemi begini hari ini bikin yang bisa warnanya orang besok yang warnanya hijau besok yang warnanya merah adeka buah apalagi saya sudah punya konsep makanlah semua buah semua buah yang ada di kolkas saya saya bikin Juspro kreatifnya bertambah kegiatan buahnya buahnya saya bagi dua ada yang di Jus ingat tadi prebiotik ada yang saya jadikan Juspro itu probiotik Juspro nya asem Jus buah murninya kan manis waktu minum dicampur probiotik dan prebiotik dalam satu gelas itu saya tanya kalau probiotik ditambah prebiotik namanya apa namanya profetik namanya perfetik minuman sempurna jadi rasanya manis-manis seger kenapa saya meng-endorse sekali lagi ini beli satu botol bisa jadi satu jiligen 200 mili jadi 5 liter yang kedua saya lihat harganya juga murah ada minuman kesehatan begitu saya lihat harganya aduh Pak ikut Pak bantu saya dong Pak Bapak kan lu punya 500.000 member itu Bapak Bapak saya jadikan online saya nanti saya bantu bangun jaringan kalau jaringan saya gak perlu dibantu jaringan saya udah luas tapi harganya 1 juta 1,5 juta aduh saya gak tega jualnya saya gak tega jualnya minuman kesehatan yang harganya sampai juta-jutaan begitu sedangkan ini 45.000 bisa berkreasi saya saya tadinya pakai diri sendiri dulu saya minum diri sendiri enak berdampak jujur saya dapat referensi dari satu orang yang saya kenal dia bilang begini Bu Yvonne itu orangnya baik orangnya tulus itu rajin itu berusuhan ke desa-desa jelasin dulu sebelum probiotik jelasin ini dia bilang begitu nah itu bagi saya itu sebenarnya sesuatu yang oh ini orang perlu dibantu ini tak endorse deh jadi Bapak Ibu saya perkenalkan ini kenapa hari ini saya mengundang Ibu Yvonne kalau yang lain enggak ada alasan khusus seperti ini saya panggil Pak Yone Sunardi dokter Elisabeth Jumrata karena memang mereka dokter dan memang bidangnya itu jadi inilah Bu Yvonne Setiawati dari Kausa Lestari yang sebentar saya akan berikan waktu 30 menit paling lama untuk menyampaikan mengenai probiotik versi Juspro apa itu dan sebagainya oke silahkan Bu Yvonne setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya-jawab setelah Bu Yvonne menyampaikan silahkan Bu Yvonne terima kasih banyak Pak Jarot suaranya belum keluar sudah bagaimana testing sudah ada Pak sudah ya terima kasih Pak Jarot atas penjelasannya tadi itu jelas banget sebenarnya antara probiotik probiotik dan sebagainya nah saya hanya menyambung aja tentang apa itu Juspro atau promik seperti yang tadi Pak Jarot sudah sampaikan saya share screen dulu benar seperti apa yang kata Pak Jarot kita itu untuk sehat harus banyak namanya probiotik dalam tubuh dan caranya itu dengan memakan banyak sekali makanan fermentasi banyak jenisnya nah apa yang membedakan antara promik Juspro dengan makanan fermentasi lainnya tahan panas nah berarti ini ciri-ciri atau indikasinya ada tadi salah satu probiotik yang disebutkan oleh Pak Jarot tahan beku bisa penyimpanannya suhu bebas tahan bertahun-tahun karena merupakan makanan olahan fermentasi semakin lama bentuknya akan semakin bening hambar tanda konsersium mikroba yang dalam promik itu memasuki masa dormen tapi tidak mengurangi fungsi dan manfaat oh iya Bapak Ibu juga bisa lihat ini yang tadi seperti yang Pak Jarot sampaikan kreasinya itu bisa beragam ya bisa suka kita mau pakai bunga mau pakai buah mau campuran buah itu kita bisa kreasikan jadi justro nanti saya akan sharing dan ajarkan secara puas lalu fermentasinya itu bisa dengan kedap udara atau tidak kedap udara jadi kita tutup dengan kain juga bisa pembuatannya cepat hanya 72 jam ini bukan 78 72 jam hanya 3 hari bisa juga untuk membuat yoghurt atau kefir tapi kebanyakan sih orang bikin yoghurt ya kalau kefir mungkin lebih baik pakai bibit kefirnya langsung bisa untuk membuat kimchi dan salt rot jadi kalau dikasih garam mikrobanya tidak mati malah berpengisi juga dapat digunakan sebagai pengawet alami makanan masak bayam kalau kita campur setengah sendok teh kita masak bayamnya masih segar dan kerenisannya sampai malam bisa juga untuk pemakaian luar seperti buka sayat buka bakar nomor dan jerawat ini indikasi-indikasi secara empiris yang menunjukkan bahwa di Juspro atau komik ini memiliki mikroba atau konstruksinya mikroba yang lengkap yang berbutuhkan tubuh jadi kalau kita nggak makan banyak-banyak jenis mikroba pun kita tinggal minum Juspro itu juga sudah cukup menuhi ya nah ini hasilnya kalau mau bikin 20 susunya saya disini pakai susu soya karena saya kebetulan vegan jadi saya juga tidak mengkonsumsi hewan ini saya pakai air kedelai air kedelai yang saya fermentasi juga dan hasilnya bisa menjadi yogh kalau kita campurnya lebih banyak untuk komposisi promitnya kita campur lebih banyak dan kita diamkan lebih lama maka bisa menjadi seperti cream cheese jadi teksturnya ini lebih kental seperti cream cheese dan ini juga saya pakai soya soya base jadi pakai air kedelai bisa juga untuk dijadikan kimchi nanti bisa cari di YouTube kalau salur stari easy kimchi making jadi kimchi yang biasa kita bikin ribet harus semuanya di steril-steril ini sterilisasinya kita bilas dengan cairan promit YouTube Pro-nya lalu 8 jam 12 jam 12 jam 24 jam itu sudah bisa jadi kimchi yang enak dan bisa tahan sampai 1 tahun terendis-terendis bahkan lebih nah ini hasilnya kimchi salur krot kita bisa buat dari starter promit ini sebagai antibakteri alami sehingga tadi kalau pembuatan yoghurt atau kimchi itu biasanya tinggal dibilas-bilas wadahnya kita bilas-bilas ayurnya kita bilas-bilas sebagai pembersih lingkungan dari patogen kita bisa melakukan detox udara dengan menaruh justro atau di wadah-wadah ceter di wadah-wadah ceter mungkin setinggi 100 cm lalu kita diamkan di titik-titik tertentu seperti di belakang pintu di atas lemari di bawah AC dan sebagainya nanti kalau dia berubah menghitam kita tinggal buang ke tanaman tanamannya tidak mati dan itu menyerah patogen yang ada di sekitar udara kita seperti itu terus sebagai penghilang pesticida kita bisa rendam dulu terutama sekarang masa pandemi kalau kita di sayur di luaran juga takut ada terpapar virus atau bagaimana kita bisa rendam juga dengan juspro kalau kita campurkan ke roti juga jadi lebih lapi lebih lembut dan tahan lama dan membantu keluhan masalah kesehatan maksudnya ada yang rambutnya sudah mulai jarang lalu sering dioles sama juspro biowas ini ada satu lagi jenisnya nah itu juga rambut anak-anaknya ini hasil-hasil dari pencampuran juspro dengan adonan roti dan kue jadi hasilnya lebih memuaskanlah mereka yang bikin merasa lebih fluffy lebih lembut dan lebih tangan ini juga pembuatan sabun bisa menggunakan cairannya dari juspro atau jowos atau kermitnya untuk membuat sabun cair maupun padat bagaimana cara buatnya ini akan saya sharingkan melalui video cara buatnya saya bukakan dulu dari halo keluarga promik dimanapun anda berada nama saya Eka saya akan mendemokan cara membuat juspro dan biowas kita hanya butuh air materi rendaman dan tentu saja promik sebagai starter pertama-tama saya akan membuat juspro dari jambu saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis dan tentu saja saya ada promik untuk air 5 liter dan materi buah 1 kilogram maka promiknya saya akan pakai 200 ml atau sama dengan 1 botol kecil cara membuatnya cukup campurkan semua bahan yaitu irisan jambu dan tuang semua isi di botol 200 ml promik kemudian kita aduk setelah diaduk kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari setelah 72 jam nanti akan ada rasa asam hambar bersoda siap dikonsumsi jika tidak ada wadah seperti ini bisa menggunakan teko lalu ditutup dengan kain siapkan 2,5 liter air layak minum dengan setengah kilogram buah dan promiknya 100 ml atau setengah botol kecil dan saya akan tuang dari botol promik kemasan besar di botol promik kemasan besar ini sudah ada segitiga bantu per 200 ml jadi untuk 100 ml kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut kali ini kita tutup saja dengan kain supaya tidak ada serangga yang masuk lalu diamkan selama 72 jam atau selama 3 hari sekarang kita akan membuat jadi pembuatannya sangat mudah dan anti gagal jarang sekalian memimbuli pembuatan ini gagal karena tinggal cemplung-ceplung sudah jadi sangat mudah simple oke cara minumnya bagaimana karena bukan obat tidak ada dosis atau takaran tergantung selera dan kesambungan masing-masing bisa dimulai dengan 100-200 ml pagi dan malam kita bisa campur ke dalam jus atau smoothie seperti yang Pak Jarod bilang jadi kita campur probiotik langsung dengan prebiotik itu menjadi minuman yang sangat sempurna atau kalau kita mau ngeteh atau mau ngopi kita juga bisa campurkan dengan jus profita bisa diminum pingin atau bisa kita hangatkan atau panaskan untuk menurunkan berat badan juga bisa diminum setengah atau sampai satu liter habis dalam satu jam dari bayi enam bulan sampai manula bisa minum bahkan dari bayi baru lahir sampai enam bulan juga kita bisa teteskan di bidirnya atau misalnya kalau dia demam kita gosokkan kedada dan tubuhnya ibu hamil dan menyusui juga bisa tidak berbahaya karena dibuat dari proses yang alami ini beberapa testimoni bayinya dari lahir suka sakit terus setelah dia mulai rutin dikasih minum jus profinya di bulan 10 11 12 itu sudah tidak pernah sakit-sakit atau demam demam lagi antibody-nya mulai terbentuk dengan baik mikrobioma atau konsorsi mikroba dalam tubuh si bayi probiotiknya itu sudah mulai terbentuk dengan baik jadi imun sistemnya kuat yang kemo atau kanker juga walaupun sudah dikemo kedua kali tetap fit selera makan tetap bagus selanjutnya rompoknya juga tidak sebanyak kemo pertama jadi buat badannya tetap kuat nah yang ini 6 bulan minum asam uratnya sudah hilang bahkan sudah bebas makan ya udah makan bersantan dan mpeng tapi saya tetap sarankan ketika promik atau juspro ini lebih kepada membantu tubuh kita mereset kesalahan kita jadi kalau dulu kita makannya sembarangan makan minyak makan lemak dan sebagainya nah kalau tubuh kita sudah diperbaiki direset dengan koran mikrobioma yang banyak dan baik maka sebisa mungkin kita banyak makan prebiotik jadi jangan mengulang kesalahan yang sama kita makan lebih banyak sayur dan buah seperti itu untuk migren dan mah juga sudah sudah membaik semakin kuat seperti yang kata Pak Jarod bilang kalau perasanya asam yoghurt kefir juspro dan macam kombucha mungkin seperti itu macam-macam minuman probiotik lainnya tapi rata-rata semuanya aman untuk lambun utama juspro malah memuatkan lambun kalau ini juga anaknya turun berat badan setelah minum pegelnya dan lain-lain juga berkurang dan dia usianya sudah 60 tahun ini kalau misalnya ada reaksi ketika minum tomik rasa ngantuk ingin istirahat karena seperti tadi kadang kita menggunakan tubuh kita itu tanpa kita ketahu itu sudah overuse ya jadi kita tuh korsir istilahnya badan kita yang kita pakai terus pakai terus sampai lupa untuk istirahat ketika kita minum juspro itu bisa dipaksa untuk ngantuk dan tidur karena seperti tadi juga dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tidur dan bahkan di saat itu tubuh kita itu meriter dan membentuk rangkanya imunitas tubuh kalau ini juga kaki keram kerutnya kempat kemat turut urat di paha yang sakit juga sudah berkurang bahkan ada yang varises juga varisesnya hilang karena rutin ini yang penting seperti yang tadi disampaikan rutin konsisten untuk mata untuk kompres mata dan sebagainya itu juga bagus ya jadi untuk menghilangkan hantung mata dan lain-lain terus ini untuk luka luar gatal-gatal bento dan lain-lain sakit kulit itu juga bisa bisa diredakan atau bisa membaik dengan dioleskan dengan pemakaian luar ini yang untuk autis karena penelitian penelitian terbaru sekarang terutama di luar di bagian barat sudah meneliti hubungan antara mikrobioma kita atau probiotik kita dengan kecerdasan kita dengan syarat kita dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syarat seperti salah satunya autis dan juga pakistan jadi disini dia sudah minum pun terjadi peningkatan fokus dan komunikasi dan salah satu konsumen kita yang ada di Malaysia juga yang ada di Kuala Lundur punya putra autis setelah minum seminggu dia juga merasakan putranya lebih ekspresif bisa mengutarakan emosi dengan lebih baik dan lebih komunikatif kalau yang ini tentang autoimun jadi autoimunnya sudah membaik ketika kita minum minum-minumnya sudah berkurang seperti itu nah ini juga yang hipertensi dan diponis makan obat seluruh hidup diabetes ya jadi dia minum dari bulan dari bulan berapa ya April kalau masalah nah dari bulan April dia minum justro di pertengahan Mei sudah lepas obat jadi dari bulan April beliau bikinnya dari jambu kristal dan minumnya bisa 1 liter sampai 2 liter per hari nah ini juga Pak Nasdalam bilang kalau mau kita pas PPKM nih ya pas kita gak bisa kemana-mana kita mau kreasi di rumah kita juga bisa menanam tauge gitu ya kita bisa menanam tauge dengan komunik imunitas kita tentunya terjaga karena yang ini juga sudah 6 bulan konsumsi komik di kehidupan sehari-hari mampu bertahan di saat pandemi anaknya di swab negatif ini juga yang covid sudah sampai 40 hari kita minum komik kondisinya semakin membaik jadi berat badannya semakin normal ini yang sakit mah yang harus pasang selang di luar negeri pun juga sudah membaik bahkan sudah bisa minum komik namanya jadi menguat kita lihat video berikut ini jadi bisa dilihat disini darahnya menggumpal kita nanti lihat darahnya seperti usus ya menyatu menggumpal ini adalah salah satu terapis yang ada di Kalimantan beliau menggunakan alat life blood analysis jadi salah satu pasien darahnya dicek dan darahnya itu menggumpal seperti ukis dan tidak bergerak lalu diterapi dengan juice pro diminumkan dan dicek kembali kondisi darahnya setelah 30 sampai 60 menit ini dia setelah dikasih minum juice pro ya satu jam atau 30 menit kita cek lagi ulang kayak gini darahnya jadi dia lebih lebih mencar lebih satu-satu jadi juice pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita ibu ini nanti bu rasain ya bu sekarang merasa gimana keringetin ya keringetan tapi nanti malam tidurmu pasti enak banget bener jadi darahnya itu tadinya lengket semua mulai berpisah mulai mecah nah kalau kita darahnya kental cenderung darahnya itu lengket lengket semuanya dan tidak bergerak sehingga mengalami darah kental ini juga salah satu video darahnya itu sangat lengket ya benar-benar seperti rambut seperti rambut setelah sama dikasih minum juice pro lalu ditunggu 30-60 menit darahnya langsung begini wow keren darahnya langsung bulat-bulat dan bergerak aktif cantik sekali langsung bergerak dia nanti kamu pasti enak tidur jadi darah yang diam itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita karena tidak bisa mengantar oksigen dan nutrisi dengan baik kita seharusnya punya darah seperti ini yang bergerak aktif nah ini apa artinya kalau sel darah kita menggumpal dan bagaimana kitabnya salah satunya itu bisa menyebabkan struk serangan jantung gagal ginjal diabetes sipertensi kalau darah sehat itu tidak menggumpal aktif bergerak dia pengantar nutrisi dan oksigen yang baik sehingga ketika minum jus pro secara rutin maka kolesterol asam urat itu lebih gampang untuk diperbaiki di dalam tubuh kita dan kembali lagi disarankan tidak mengulangi kesalahan yang sama jadi kolesterol itu sangat mudah dinormalkan ketika kita minum jus pro rutin dan juga tentunya harus pola makan prebiotik yang lebih baik nah apa sih itu promik karena jus pro dibuat dari promik jadi promik ini merupakan sari buah yang terfermentasi probiotiknya itu terbuat secara alami bukan ditambahkan tidak pakai kutub jadi kadang kalau saya ditanya apa yang terkandung di dalam promik mikrobanya apa aja gitu-gitu ya itu agak sulit jawab paling yang kami tahu itu yang bisa dites di Indonesia tapi sisanya itu harus dibawa ke luar negeri untuk diidentifikasi satu persatu satu persatu dan cara identifikasinya itu seperti absenin orang kira-kira ada enggak ya nama si A itu di dalam sini itu yang dites ada enggak si B di sini itu yang dites dan itu memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga kami tidak prioritas ke sana kami prioritas ke fungsi yang penting yang minum itu yang mengetahui tubuhnya jadi lebih baik lebih sehat sehingga kita bisa menjaga harganya itu lebih ekonomis enggak sampai juta-juta juta-juta seperti yang tadi Pak Jarod bilang sudah ekonomis masih bisa dijadikan 5 liter lagi jadi kami pertahankan fungsi dan juga keekonomisan harga jadi kita kalau ada yang mau meneliti membantu kami meneliti kami akan sangat senang sekali terutama kalau yang ada latar belakang akademisi silahkan kami tidak keberatan untuk dicek kalau yang kita lakukan standar yang memang dianjutan pasti akan kita cek seperti kalau kita mau bikin makanan atau minuman maka harus dicek tidak ada bakteri patogen tidak ada bakteri yang berbahaya bahwa di dalam promik itu semuanya probiotik tidak ada patogen lalu juga mengikuti prosedur balai pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan yang ada di Indonesia dan kita mendapat rating pengolahan baik sekali dapat A dan kita juga sudah dapat izin edar dari Bepom jadi ini yang kita standar apa yang dibutuhkan itu kita buat dan sekarang dalam proses halal karena setelah di tes alkohol kita juga dibawa 0,05% itu kurang lebih sama dengan kandungan alkohol yang ada dalam buah yang matang secara alami kalau misalnya reaktif atau positif COVID kita juga bisa treatment dan pengalaman teman-teman juga sudah banyak minum treatment dengan si promik ini 3 hari pertama minum promik 3 hari 3 kali sekali minum yang botol kecil lalu selain diminum juga dihirup-hirup dulu ya promiknya supaya kita melegakan pernafasan karena COVID itu menyerang pernafasan kita lalu sekali lagi prebiotiknya juga harus diasuk prebiotiknya juga harus diasuk setelah nanti di hari keempat kalau mau minum juice pro silahkan boleh dinam di sini karena promik ini kenapa minum promik ibaratnya kita langsung bikin juice pro-nya itu di dalam tubuh kita jadi juice pro-nya itu kita olahnya di dalam tubuh kita supaya kita bisa cepat recover ini nah kalau karena yang varian mutasi nah ini agak agak lama karena selain serang paru-paru juga menyerang pencetenaan bahkan ada yang minum awal-awal itu dia merasa diare muntah langsung diare langsung muntah sama minumnya juga di hidu-hidu dulu atau di di apa ya namanya diendus-endus di aromain dulu udah dihirup dulu promiknya baru diminum lalu juga bisa ores cotton bud dibasahin pakai promik diores ke lubang hidung kita nanti kalau sudah selesai 3-4 hari boleh lanjut dengan justro ini beberapa tes yang minum ya kemarin ada yang kena covid dan dokter sudah bilang gak ada harapan puji Tuhan dengan promik semua jadi baik jadi ya saya saya dan Tim juga senang banget dengan adanya promik ini juga jadi salah satu solusi dan karena kami percaya setiap ada masalah pasti Tuhan juga tidak lupa menurunkan solusinya salah satunya ini ya di promik dan ini juga pegawai yang positif covid otg setelah minum promik keluar dahapnya terus jadi lebih segar badannya ini indra punciumannya juga sudah kembali dalam 24 jam ini ibunya yang sudah pakai ventilator air putih pun gak bisa pagi ini setelah dikasih minum promik anaknya itu sampai ngendep-ngendep masuk ke kamar ibunya untuk kasih minum promik jadi ibunya besoknya sudah bisa SLS kalau ini yang kena varian mutasi yang menyerangkan pencernaan juga jadi setelah minum itu langsung muntah-muntah tapi saya tanya setelah muntah lemes gak dan dijawabnya enggak habis minum itu mana enak kan muntah dimuntahin itu mana enak dan gak lama pinjumannya juga balik sama ini juga ada yang kondisi awalnya diare sakit perut hebat tapi setelah itu sudah bisa membau saya dengar kabar juga salah satu yang masuk rumah sakit dia minum promik dikasih temannya dia minum promik dia mulai BAB dan muntah di satu ruangan sama orang yang minum ini malah gak bisa BAB gak bisa BAB bolak-balik kamar mandi terus sampai triak-triak di kamar mandi tidak perutnya sakit perutnya sakit gak bisa BAB besok langsung lewat ganti pasien lagi jadi dia selama berapa hari di rumah sakit dia melihat teman kamarnya itu ganti-ganti terus karena lebih banyak yang meninggal jadi saya tetap sarankan protokol itu harus tetap dijaga cuci tangan pakai masker karena sakit konsumen gak main-main kalau drop meninggalnya cepat sekali nah yang lainnya juga pas bulan satu dia mengabari saya bahwa ada miom dan dua kisah di perutnya di bulan tujuh dia mengabari saya bahwa kisahnya sudah hilang dua kisahnya sudah hilang dan miomnya mengecil dan dia melampirkan apa hasil hasil USB-nya juga beliau juga salah satu orang yang rutin minum justro dan merubah pola makannya menjadi prebiotiknya lebih banyak ini juga salah satu pengalaman seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jarut ketika kita rutin konsumsi apapun yang sensitif yang bikin kita minum diare dan gak enak badan itu lama-lama kita bisa lebih tahan dan bisa mencerna dari dalam tubuh kita salah satu ceritanya seperti ini pengidap lupu sangat sensitif dengan semua hal yang berbau kimia makanannya harus benar-benar organik kalau salah pasti semua ruam-ruam setelah rutin minum justro udah bisa makan dengan MSG tapi kalau keseringan kamu karena sebenarnya tubuh kita gak butuh MSG banyak-banyak jadi setelah berkunjung dokter dokternya bilang wah ini justro sangat membantu untuk memuatkan pencernaan dan resistensi anak terhadap hal-hal yang membuat dia alergi dan sensitif jadi hypersensitif pun tidak begitu hypersensitif ini yang penyakit tadi penyakit khususnya juga autoimun juga bisa membaik dan terus berproses menuju kesembuhan ada namanya healing krisis ketika kita melakukan terapi alami bisa terjadi healing krisis salah satunya ibu ini karena dia punya kista dan miung juga dia mengalami pendarahan healing krisisnya karena tubuh kita ketika di detox apalagi di area rahimnya ketika kista atau miungnya hancur rusak harus dibuang melalui apa salah satunya pendarahan tetapi bedanya sakit dengan detox adalah ketika dia pendarahan dia tidak lemas dan wajahnya makin glowing makin segar beda kalau kita pendarahan itu cenderung pusing lemas tapi tentu asupan tubuh kita saat kita detox kita juga harus jaga maka kita juga harus lebih lebih kita jaga ini salah satu sharing jangan khawatir terjadi healing krisis HC itu healing krisis pada tubuh kita itu proses yang sangat baik pembersihan sampah dalam tubuh daripada di dunia terus lebih baik dipersihkan supaya segar dan sehat saya minum biang awalnya seperti ibu sarankan sehari tiga kali ukuran gelas besar dicampur justro ramuan khusus jadi ibu ini juga bikin justro dari daun daunan malahan jadi ya puji Tuhan juga bahwa beliau menemukan kesembuhan dan beliau bisa aktifitas lagi sekarang seperti biasanya lalu ketika kita bikin justro ampasnya bikin buat apa ampas bisa langsung kita taruh untuk tukukan tanaman bisa kita blender kasih air lalu sirang ke kampus atau kemarin di rumah kita bisa kita gunakan sebagai masker atau lulut juga ini salah satu testi untuk penggunaan ampas di depan rumahnya ada bangkai tipus dikutupi ampasnya sudah tidak berbau terus cabenya yang diputupi oleh ampas juga mau 30 cm campur ke sampah tidak berbau buang kegot jadi lebih jernih dan tidak teruk jadi bisa digunakan juga ampas kalau mau tahu tentang tautan buah yang mau dipakai untuk juspro apa aja bisa sarannya ada di kausalusari.com tapi kembali lagi seperti yang kata pacara bilang jangan punya buah kesukaan ayo kita bikinnya itu ganti-ganti supaya kita dapat manfaat banyak yang berbeda nah juspro atau promik ini sendiri sebenarnya bisa digunakan untuk penanggulangan bencana seperti banjir seperti air terkenang ini juga kita kalau buang juspro atau nanti dibuat dari kulit luar itu juga bisa membantu supaya airnya cepat sulut juga untuk mengobati luka jadi salah satunya yang diabetes salah satu konsumen kita jadi promik ini punya sistem bisnis yang agak berbeda bapak ibu yang mampu membeli makanya tidak mampu akan kami kirimkan gratis bapak ibu salah satu yang tidak mampu ada di lombok beliau sudah di pulang dirumahkan dari rumah sakit karena sudah dianggap tidak bisa lagi dilakukan apapun di rumah sakit temannya yang kena di kaki diabetesnya itu sudah meninggal jadi beliau ini sebenarnya tinggal tunggu waktu tapi karena tetangganya jadi dikirim justo lalu gue ayo coba dikenalin dan kita diinformasikan kita kirimkan promiknya tetangganya buatin dan lain-lain di hari ke 143 tangannya sudah seperti manusia sudah tinggal tunggu kulitnya tunggu lagi aja dengan lebih baik tetap minum dan juga dioles kalau enggak dulu sudah sudah hancur dan sudah bakal diampunasi jadi kurang lebih juga begitu promik juga bisa menjemput air menggunakan air dari bakteri tanpa dimasak ini rancangan yang saya buat ketika ada bencana seroja di NPP terutama di pulau Sumbawa jadi mereka sudah enggak ada sumber air bersih sumbernya berlumur dan juga septic tank hancur jadi airnya bau sudah enggak mereka takut untuk minum ketika di treatment dengan cara ini 12 jam mereka minum tidak ada masalah apapun tidak bau dan sudah menjermin kabut asap juga bisa dengan kita dengan kita menaruh ember air kita kasih jus propita dan paru handuk kita anginkan ke seluruh ruangan itu sangat membantu untuk mengatasi kabut asap dan juga panas ruangan kemarin kalau dipaneng bulan-bulan lalu ada sempat panas sekali sebelum masuk musim hujan sebarang jadi di kantor saya memang tidak ada AC bisa gunakan cara ini untuk membuat suhu ruangan tetap jadi cara hemat paling seksian dari saya tentang penjelasan Juspro dan Promi nah ini adalah studi yang saya lakukan secara dari pengalaman aktivis dan juga di pustaka dan Promi bukan pengganti obat ya Bapak Ibu jadi jangan merasa Promi jadi saya tidak harus minum obat pemberhentian obat itu diputuskan oleh dokter seperti yang darah tinggi kalau misalnya dia minum Juspro Putin maka harus sering-sering cek karena bisa saja obat yang untuk darah tingginya itu akan dikurangi dosisnya bahkan dokter suruh berhenti karena dianggap diet Bapak Ibu sudah berhenti intinya seperti gambaran di sini yang kita mau adalah mikroba yang seimbang di dalam tubuh maupun di luar tubuh kita kalau terjadi mikroba yang tidak seimbang maka yang terjadi adalah penyakit nah ini ada informasi lebih lanjut bisa kami di sini bisa gabung di Facebook Ruhani juga di Probiotic Mikroks Indonesia bisa lihat testimoni lainnya yang untuk pengeluman berat badan dan sakit lainnya kalau perlu daftar tau paling yang dari sini saya juga kasih ke Pak Jarot mungkin itu dari saya Pak Jarot kalau ada pertanyaan boleh disampaikan terima kasih ya terima kasih Bu Yvonne buat penjelasannya jadi Bapak Ibu kita akan masuk di sesi tanya-jawab dan kita akan menjawab berdua saya akan jawab Bu Yvonne tambah Bu Yvonne jawab saya tambahin semoga ini membuat kita makin sehat tapi mungkin sebelumnya saya cerita dulu ya saya ulangin lagi 10 tahun yang lalu gula saya 400-500 saya ngambil keputusan sangat radikal dokter dokter sih bilang ini sudah 400-an Pak Bapak bisa buta bisa important sudah mesti pakai obat tambah insulin orang tuanya iya ibu saya diabet juga ibu saya malah umur 36 sudah suntik insulin dan saya 5 bersaudara kalau dibilang itu pola makan yang diwariskan kan kami berlima pola makannya sama tapi hanya saya yang kena anugerah kasih karunia warisan jadi DNA betul juga ada unsur dari orang tua dan dari ibu ke anak laki-laki ke saya karena ibu saya umur 36 sudah suntik insulin saya itu terlambat umur 46 baru ngetes jadi ketika ditanya Pak matanya sering blur 10 tahun kali giginya sering sakit 10 tahun kali kalau siang ngantuk gak udah 10 tahun kali kalau siang itu ngantuknya minta ampun waduh Pak Bapak udah tolat gak lama lagi giginya rontok dah obat aja saya itu mikir bisa gak bisa gak sih mana bisa Bapak banyak traveling ke sana kemari diajak makan orang bisa tapi susah kalau susah dari lahir sudah susah Pak kalau gitu saya mau coba deh jadi saya lawan itu nasihat dokter untuk obat dan insulin saya cari alternatif dan ketemulah dokter Tansutian jadi saya jadi cerita dulu ya bukunya saya baca habis tapi saya gak berani konsultasi dateng kenapa saya denger-denger dari orang-orang ini walaknya minta ampun katanya tapi ini dokter ajaib jadi kalau ada orang diabet mau bikin appointment dikumpulkan hari Kamis misalnya gitu kolesterol Rabu nanti udah kumpul 4-5 orang dia jelasin apa itu diabet dia bikin program pasiennya pola makannya di coach gitu ya suruh waduh tapi susah denger begitu wah saya yakin saya beli bukunya lagi tapi saya gak mau konsultasi takut dimarai saya baca bukunya lalu saya ubah hidup saya nah singkat cerita dari tahun 2009 itu saya sempat 8 tahun betul-betul sehat tanpa obat jadi saya gak minum obat dan gula saya dari 400 itu turun-turun stabil di 158 tahun tanpa obat nah 2 tahun yang lalu saya mulai minum obat saya pikir saya gak ke dokter saya pikir alasan kenapa mulai minum obatnya gitu ya itu karena bertambah usia tubuh sudah mulai berkurang lalu akhirnya ya dengan nasihat dokter minum obat dosis rendah nah sekarang ini mulai April sekarang ini 8 tahun lalu dalam rangkaian makan sehat tadi probiotik yang saya pilih itu kefir ya jadi saya sudah 8 tahun meminum probiotik dan memproduksi probiotik sendiri jadi selama 8 tahun itu saya fermentasi sendiri sebelum kefir sebenarnya saya sepenah pakai kombucha ya lalu kombuchanya berhenti lalu ganti kefir karena saya lihat 70 koloninya itu jadi dalam membentuk kelengkapan mikroba udah cukup banyak nah waktu saya dengar juspro ini gitu ya wah ini kayaknya tambahan baru nih karena bisa direbus gak mati berarti ini termopilis nih gitu ya karena saya udah memang saya kan kuliahnya teknologi pangan jadi mikrobiologi pangan ya ngerti juga walaupun gak ekspor gitu ya nah akhirnya saya coba minum juspro ini gitu ya saya perlahan-lahan mengurangi dosis obat ya karena saya gak berani radikal apalagi kalau saya baca referensi kalau mau aman itu 5 bulan yaudah saya pelan-pelan saya tunggu 5 bulan cuma sekarang ini saya rajin kertas gula dan di bawah 150 itu pun sesudah makan paling tinggi 150 sesudah makan pokoknya kalau saya ngertes itu malah sesudah makan 2 jam setelah makan 2 jam setelah makan gitu ya gak pernah lebih dari 150 bahkan sekarang ini saya belum mengurangi dosis obatnya tapi nambahin makan enaknya makan pisang sehari berani 3 gitu dulu gak berani paling sehari separuh gitu ya karena kan makan semua buah begitu saya panen pisang dan panen sendiri itu tambahkan sehari 3 biasanya gulanya naik loh kok gak naik gitu ya bahkan kalau kurang makan karbo malah jam 10 bisa gementer gitu ini berarti gula saya udah turun tapi saya sekarang 2-3 hari ini ngetes belum pernah dari bulan April tahun itu di atas 150 padahal makan karbonya saya tambah dari buah-buahannya karena walaupun buah ada karbonya tapi kan ada vitamin dan mineralnya jadi saya begitu merasakan 2-3 bulan ini ada perubahan nah saya semangat meng-endorse ini gitu ya ceritanya oke sekarang kita akan masuk di tanya-tanya jawab ya selain tadi soal faktor tadi murah saya punya nih ini masih masih di segel gitu ya nah pokoknya yang nanya kalau saya beli airnya berkurang emang belinya airnya isinya segini iya benar ini 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 pro-make ya pro-make lalu kalau ini ini justronya sampai 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 saya dibuatin labelnya nih yang buatin sih sebut ini tetangga saya ini kita bagi satu komplek kasuari 300 rumah kita bagi justro gratis jadi kita tuh kalau terbuat baik gak tanggung-tanggung ya kita bagikan gitu ya namanya kita ngalami enaknya oke itu cerita sedikit mengenai apa yang saya lakukan gitu ya dan itu saya gak dibayar sama Bu Yvonne nanti yang bayar sorga aja ya oke sekarang kita baca pertanyaan ini berapa banyak kita minum probiotik dalam sehari berapa kali apa kalau kelebihan ada efek sampingnya kalau yang sakit mah apa aman nah mungkin ini Bu Yvonne jawab untuk kalau justro atau pro-make dulu ya mungkin nanti saya jawab yang lain baik-baik kalau untuk justro pro-make sih kita gak pernah merasa bisa kelebihan kenapa kalau apa yang terjadi kalau kita minumnya kebanyakan kelebihan gitu yang terjadi adalah kulit kita makin glowing badan kita makin sehat makin fit dan jarang kena penyakit ada ada juga yang telpon saya dia cerita ini mungkin agak sedikit dewasa konten ceritanya beliau sudah 60 tahun ya orang tuanya 80 tahunan pamannya 80 tahunan juga 83 84 jadi dia buat untuk dibagi ke orang tuanya dan juga ke pamannya yang terjadi apa ketika karena mereka doyan ya orang tua mungkin selera makannya kan lagi kurang kalau minum asem-asem tuh mereka jadi doyan jadi minumnya itu emang gak pakai takaran gitu ya yang terjadi adalah si pamannya ini yang sudah 84 tahunan mulai apa bisa kembali ereksi jadi mulai bisa ereksi lagi nah si tantenya yang juga 81 82 itu malah tunggu bulu ketiak dan rambut putihnya juga menjadi hitam jadi ini efeknya ketika kita memperbanyak probiotik dalam tubuh kita semua sel akan terregenderasi dengan baik itu sih dari pengalaman-pengalaman kami selama ini kalau untuk sakit malahan itu memuatkan lambung kalau misalnya saat minum kalau memang ada gerd atau sakit mah yang akut ya dan mah itu kadang diserang karena rasa panik dan juga rasa tidak nyaman tidak nyaman dalam pikiran ya istilahnya tidak tenang panik nah ada yang sugestinya ketika minum komit yang asem dia tubuhnya jadi panik aduh ini asem nih ini asem nih pasti asem komitnya gitu-gitu bisa saja menimbulkan kayak kembung dan sebagainya tapi malah disarankan ketika kembung atau perutnya gak nyaman diminumin lagi jus pro-nya diminumin lagi jus pro-nya jadi ini sudah dicoba berkali-kali juga ketika mereka melakukan tersebut jadi nyaman dan juga namanya jadi semamping buat itu kalau dari sisi promik Pak Jarut silahkan Pak Jarut kalau dari sisi probiotik lainnya ya makanan itu ya yang bagus itu gisi seimbang ya jadi kita perlu makan probiotik itu kan bukan makanan tapi dia ya probiotik tadi fungsinya menghasilkan enzim enzim katalis proses-proses dalam tubuh jadi kita yang namanya makanan itu ya karbohidrat vitamin mineral itu yang harus kita makan dalam jumlah imbang kalau kekurangan karbohidrat misalnya ini saya kemarin baru ngobrol lagi dengan dokter Sintia kalau orang makan dietnya karbonya sampai kurang gitu nanti bisa memicu kortisol nah kortisol itu juga mengurangi sistem imun jadi kita harus makan karbon juga tapi seberapa banyak energi yang kita bakar per hari maka kemarin saya ngetes kalau saya 1453 itu adalah energi yang saya bakar dalam kondisi normal ya kalau olahraga berarti nambah lagi jadi kita nggak olahraga pun itu energi yang kita bakar berarti itulah karbon yang kita makan kalau kelebihan ya jadi lemak kalau kurang kurang kortisolnya naik kortisol naik itu memicu marah makanya laki-laki kalau makannya terlambat itu marah kenapa kortisolnya naik makanya kalau laki-laki marah kasih makan aja begitu kenyak kalau makan nggak mungkin marah orang nggak bisa marah sambil makan tapi orang orang-orang lapar itu kortisolnya naik kortisol itu memicu emosi intinya makan itu harus imbang termasuk probiotik mikroba juga harus imbang tapi dalam kondisi khusus misalnya gini bapak ibu ini udah bertahun-tahun nggak pernah ngerti probiotik makan probiotik atau makannya nggak sengaja makan tempe tapi yang sering-sering sakit sudah banyak minum antibiotik inilah yang butuh kayak di doping doping itu tadi sehari satu liter dua liter sampai nanti tubuhnya sehat katalah lima bulan kemudian mencapai keseimbangan nah itu sebenarnya tiga gelas sehari juga udah cukup jadi kembali kepada menu normal yaitu keseimbangan tapi karena probiotik juga bukan racun efek sampingnya nggak ada efek sampingnya boros aja misalnya kita butuhnya tiga gelas kita minum enam gelas yang tiga gelas selebihnya itu yang diambil airnya selebihnya namanya probiotik kalau misalnya di tubuh ini sudah penuh penuhnya misalnya kembali kepada porsi kayak janin satu banding sepuluh tercapai ya sudah akan keluar juga dari tubuh ini jadi istilahnya cari tempat udah nggak ada tapi tidak ada efek negatif dalam hati terus sakit oke kita lanjutkan lagi Pak Jarod buah apa yang baik untuk asam lambung jika dijadikan juspro kalau juspro Bu Yvonne yang jawab oke baik buah yang baik untuk asam lambung itu nanas nah banyak yang heran loh kok nanas nanti makin perih makin pedas makin tajam nah itu seperti cerita Pak Jarod tadi kalau susu diminum langsung bisa minum jadi diare ya Pak Jarod ya tapi ketika difermentasi malah fungsinya jadi beda sama seperti buah nanas juga kalau dimakan langsung mungkin bagi yang sakit ma itu langsung merasa tajam perutnya nggak nyaman dan sebagainya tapi setelah difermentasi dengan promik eh malah jadi obat jadi yang sakit itu banyak yang terbatu dengan fermentasi buah nanas kalau dicampur dengan jus apakah langsung dicampur dengan promik atau dicampur dengan juspro berapa perbandingannya oke Bu Yvonne lagi kalau Pak Jarod gimana pengalamannya kalau saya campur nggak pakai rumus-rumus ya benar saya juga sih sebenarnya karena tadi kan tidak akan ada efek negatif kalau kelebihan pasti dikeluarkan gitu kan nah kalau mau dicampur lebih ke selera kalau mau boros ya kalau mau mau langsung minum promik nggak masalah misalnya 45 ribu murah bagi saya ngapain repot-repot bikin juspro ya nggak apa-apa tapi kalau saya bukan soal murahnya saya itu orangnya senang iseng kreatif dengan 45 ribu promik lalu bikin 5 liter tapi saya nggak bikin 5 liter sih satu jirigen satu teko apa namanya itu kan panas itu kan 2,5 liter 2,5 liter itu saya senangnya bisa berkreasinya itu ya mertua saya kolesterolnya tinggi oke campuran nanas sedikit tapi dia kurang kalium yaudah nanas sama pisang ini saya bikin tadi yang saya minum udah habis kalau saya sehari bisa empat begini itu pisang sama menas kalau saya itu kadang-kadang apa yang ada di kulkas itu di kota ganti tadi saya senangnya berkreasi itu kalau porsi mau dicampurnya kalau gini yang pasti promik sama juspro itu kan asem jadi kalau jusnya itu misalnya apel buah naga lalu yang manis-manis itu ya sepertiga yang jusnya dua pertiga juspro nya enak tapi kalau buahnya sendiri nggak terlalu manis kayak jambu merah itu kan nggak manis itu kalau kebanyakan itu sebenarnya nggak ada rumusnya saya pernah juga coba perasan jeruk nipis lemon juga rosella kan itu asem kadang saking asemnya saya malah campur ke promik atau ke juspro malah asemnya berkurang dan muncul rasa manis setelah itu jadi ya sebenarnya nggak ada takarannya sesuai selera kita ada pertanyaan promik ada izin pomnya ada ada gambarnya nih B 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 promik sudah ke luar negeri sudah ke Australia Malaysia Amerika jadi ada ya nomor dari badannya ada oke untuk mendapatkan promik kemana saya harus membeli oke kalau bisa ke website kausalustari.com cari kontak nanti disitu ada di berbagai daerah di Indonesia online juga ada ya bu ya online ada di Shopee di Tokopedia di marketplace marketplace ada Bukalapak Bukalapak promik ini buatan mana buatan di Yvonne promik ini buatan Indonesia sebenarnya saya itu generasi keduanya ceritanya juga agak lucu jadi ketika saya berusukan ke desa-desa saya ketemu satu bapak yang memang sedang bikin ini dulu gak ada namanya promik dan lain-lain kalau orang di kampung sana bilangnya air jimat karena yang minum sembuh sakit apapun sembuh jadi mereka bilang ini air jimat nah bapak ini dia juga pengakti yang dia keliling desa-desa untuk membantu petani dan juga masyarakat desa untuk jadi sehat dia tinggal di rumah Pak Ustaz jadi biasanya itu kalau ada pengajian mereka tuh bikin justro satu bentong besar nanti setelah berdoa sama-sama mereka langsung peroyokan ambil air jimat jadi ketika saya ketemu beliau saya tidur di rumah penduduk dan sebagainya beliau ini bilang sama saya kamu ini kerjanya apa saya bilang ya saya gini Pak kerjanya keplosok-plosok gak capek apa katanya minta donatur sponsor udah kamu bisnisin aja ini kalau saya kan saya gak bisa bisnisin kata bapak itu kamu saya ajarin buat kamu jadikan sosial trainer karena ketika nanti ada dana dari sini sustainable itu juga sustainable ekonomi jadi kita bisa berbuat lebih banyak jadi saya generasi bisa dibilang generasi keduanya promik ini buatan Indonesia bapak itu dari Jogja dan memang gak semua orang bisa buat selama 20 tahun dia kembangkan ribuan orang yang mau belajar tapi paling cuma dua orang yang bisa gitu Pak jadi asli Indonesia ini cerita di luar di luar pertanyaan dulu saya besok pagi saya ke lab mikrobiologi IPB nah saya kesana untuk menguji ekoensin dan ternyata lab mikrobiologi IPB itu murah banget jadi satu kali ujinya itu bangsa 400 ribu 600 ribu paling mahal 1,4 juta tergantung uji apa kalau saya besok mau uji koefisien venol apakah ekoensin itu secara ilmiah bisa membunuh bakteri satu ujinya cuma kira-kira 400 ribu nitip Pak nitip biar nanti bisa kita juga jadi disinfektan jadi ada bakteri jahat itu kan 6 biasanya SNI itu hanya satu bakteri jahat yang diuji sudah bisa dapat SNI karena tak lihat cuma 300 ribu saya uji langsung 6 bakteri jahat nitip dong Pak di si promi Pak di uji juga saya japri karena itu harus bikin akun dulu oke baik Pak jadi nanti masuk webnya IPB bikin akun lalu setelah bikin akun ada lagi semuanya online sampelnya sebut promi 1234 lalu yang diuji apa setelah diisi semuanya muncul biaya tagian dibayar semuanya online begitu bayar upload bukti transfernya baru ini saya sehari selesai setengah berapa 2-3 jam selesai nanti berarti malam saya isi Pak karena memang secara praktek secara empiris ini sangat efektif untuk pengguna hukuman dan bakteri salah satunya kalau kita bikin ukut atau pinci itu gak perlu di steril-steril nah tapi memang kesulitan kami karena kami kan latar belakangnya disana ya Pak ya jadi kita tanya-tanya ke lab lab juga bingung mau diuji disinfektan diuji apanya Bu jadi nanti bisa juga kalau mau uji disinfektan itu kebanyakan berbagai disinfektan itu hanya menguji kemampuan membunuh namanya koefisien venol terhadap satu bakteri nah ini saya uji kita uji 6 ya kita uji 4 ya saya nguji 6 aja cuma 2,4 juta ikut Pak ikut 6 gitu ya nanti ada lagi uji yang namanya identifikasi mikroba nah itu boleh juga Pak kalau misalnya gak mahal-mahal ekoenzim ini mikroba apa apa aja adanya nanti minggu depan saya baru akan uji saya nunggu panen ekoenzim yang bagus dulu baru akan saya uji yang namanya identifikasi mikroba pokoknya nanti saya WA ya kita lanjutkan lagi supaya saya juga baik-baik karena saya juga ditanya Pak itu ekoenzim isinya mikroba baik mikrobanya apa kalau kemarin yang kami uji itu yang penting non-patogeni karena kemarin kita bawa ke ITB laborannya juga bimu katanya ini terlalu banyak mikrobanya bisa panas bisa dingin bisa dikasih protein bisa dikasih garam bisa dikasih gula lab yang cocok lab mikrobiologi oh gitu karena saya sudah ke biotrop juga biotrop angkat tangan karena ekoenzim kan hampir sama ya ekoenzim ini kan untuk obat diabet untuk luka untuk disinfektan tapi isinya apa ini senior-senior saya juga di ekoenzim gak ada yang jawab gitu ya akhirnya temu ini lab mikrobiologi di IPB asik lanjut-lanjut ya kita lanjut lagi apakah di Sydney oh ini dari Australia ini Sydney bisa bisa kita kirim nanti saya sudah di chat sudah kasih nomor adminnya adminnya sih gak aktif jam segini mungkin besok pagi baru dijawab ini ada yang nanya nih kalau bukan untuk bukan untuk manusia buat tanaman takarannya berapa 1.50 ya Bu ya ya 1.50 boleh kalau untuk siram-siram biasa 1.000-1.000 juga bisa ya kalau untuk untuk tanaman sebenarnya namanya bukan jus pro tapi bio wash ini kalau promek dicampur buah 200 mili 5 liter 1 kilo buah jadinya jus pro diminum ya promek tambah 5 liter air tambah kulitnya buah atau sayur sisanya namanya BO bahan organik jadinya bio wash nah bio wash ini yang dikasih ke tanaman kalau jus pronya dikasih ke tanaman terlalu mewah ya elit tapi boleh juga biayanya sama sama-sama tapi kan bisa kulit buahnya kalau yang dimakan yang kita minum itu buahnya jadi buahnya jadi jus pro kulit buahnya jadi bio wash buat tanaman bisa buat kolam leleh bisa sudah coba buat kolam leleh lebih ya Pak ya makin jerti iya mudah-mudahan ketahuan pertumbuhan lelenya ya oke kita lanjutkan lagi bagaimana cara mendingan kamar tidur atau kamar yang sangat panas bagaimana caranya mendinginkan mendinginkan oh mendinginkan kamar tidurku terlalu kena sinar matahari siang secara langsung ya itu tadi pakai ember dibasahin sama handuk handuk basahnya diperes dikit dikonekin ke embernya lalu digantungin ke kipas nanti biar dikipas satu ruangan itu bisa mendinginkan untuk anak-anak yang batuk pilak bagaimana takarannya takarannya bebas kalau anak saya batuk pilak karena anak saya kan udah biasa minum promik minum jus pro jadi saya kasih setengah jelas mereka minum malam udah gak oho-oho udah bisa tidur besok pagi udah gak kumat batuknya tapi kalau anak yang baru minum boleh saya sarankan pakai air hangat campur satu sampai dua sendok jus pro atau promiknya aja dulu kalau mau kasih gula dikit atau madu juga gak apa-apa yang pasti sebenarnya jus pro dan juga promik dan juga probiotik yang lain adalah bukan obat obat benar memang ada penyakit yang disebabkan oleh mikroba jadi mungkin saya tambahkan gini contoh kasus yang paling gampang itu sariawan kenapa orang sariawan gitu ya orang vitamin C oke minum vitamin C sembuh saya minum vitamin C satu hari sampai yang dua ribu sampai menem jus pagi lemon juga cukup pak oke orang sariawan itu bisa kurang air putih jadi begitu minum air putih sembuh pak saya minum air putih satu hari dua liter pak vitamin C cukup pak oke sariawan itu ada yang karena kurang tidur jadi betul pak saya banyak lembur oke begitu lemburnya selesai tidak cukup sembuh saya tidurnya cukup vitamin C cukup pak air cukup kok sariawan mikroba jamur jadi ada orang sariawan itu karena jamur gitu ya kumur-kumur ekoensim sembuh aduh bikinnya tiga bulan pak ekoensim kumur-kumur kumur-kumur aja prome prome kan bukan kumur-kumur ya habis kumur-kumur langsung ditelen aja iya benar waktu kena mikroba jamurnya tadi kena mikroba baik mikroba baik itu bisa membunuh jamur nah itu sembuh karena ada ada sariawan yang karena jamur gitu ya tapi kalau sariawannya karena kodak vitamin C diminumin promek ya gak gak sembuh jadi sekali lagi bukan obat mujarab yang menyembuhkan aneka penyakit tapi kalau kebetulan sakitnya itu karena mikroba gitu ya tenggorokannya gatal karena ada mikroba di situ gitu ya bersin-bersin ya pasti akan jadi sembuh jadi mungkin itu yang perlu saya tegankan ya Bu Lina Harifa angkat tangan tapi kita selesaikan dulu yang pertanyaan tertulis ya Bu Yvon kalau bahan rendamannya berupa empon-empon apakah dibolehkan? boleh tapi hasilnya aromanya gak sedikit luar biasa ya banyak yang bilang baunya kayak got jadi ya boleh dipakai air rebusannya saja sebagai air materi rendaman jadi air rebusan empon-empon ini bisa bisa 5 liter atau ditambah air sampai 5 liter lalu masih bisa lagi kita tambah buah lagi 1 kilo jadi dapat rempah-rempahnya dapat enzim buah-buahnya dapat probiotik kalau hasil Juspro misalnya buah A sudah jadi lalu bikin lagi buah B boleh dicampur-campur boleh silahkan dioplos sesuai kreativitas itu saya paling suka ngoplos mungkin buah naga waduh merahnya merah kebangetan kita campur udah jadi baru dicampur terus kadang-kadang yang kayak buah yang lembek kayak buah naga kan lembek ya itu 2 hari udah nyonyok tapi kalau buahnya keras kayak apel 3 hari jadi fermentasinya waktunya beda-beda yang empuk-empuk banget gitu pengalaman saya 2 hari cukup kalau kelamaan nanti malah bau makanya 3 hari segera diambil buahnya nah itu kalau mau disimpan kulkas bagus enggak juga enggak apa-apa tapi buahnya udah diambil karena kalau buahnya enggak diambil nanti bisa menciptakan bau kan anonya udah habis apa namanya bahan organiknya ya oke kita lanjutkan lagi Promek kalau sudah dibuat Juspro apa air Juspro bisa jadi starter untuk buat Juspro berikutnya lagi oke jadi banyak pertanyaan begini tapi tetap kami enggak sarankan ya karena setelah dicoba-coba itu mana hasilnya enggak bagus random gitu ya kalau sekali bagus mungkin bisa nanti berikutnya enggak bisa tapi dianggap bisa jadi kami tetap sarankan ya pakai diam kalau misalnya sakit-sakit parah juga kita sarankan diawali dengan minum diamnya langsung sih ke dalam tubuh jadi ya kita tetap sarankan ya seperti yang Pak Jari bilang harganya juga terjangkau sebenarnya enggak mahal-mahal banget ya 45 ribu jadi 5 liter plus kalau misalnya enggak mampu cukup hubungi admin kami dikirimin gratis enggak pakai bagi bu semua kos kirim gratis sampai depan rumah juga kok jadi ya enggak ada alasan sih untuk enggak bikin pakai promiknya gitu oke izin bertanya Bapak Ibu saya kan sudah buat Juspro dan saya sudah mulai konsumsi satu di atas Juspro ada timbul seperti jamur putih apakah aman untuk dikonsumsi dua Juspro yang sudah kita buat tahan berapa lama kalau di dalam kolkas atau di luar kolkas tiga setelah saya konsumsi Juspro tiga kali sehari air seninya warna kuning pekat apakah normal oke nah mungkin kalau yang jamur putih ini malah Pak Jarot yang bisa jelasin hanya yang bilang itu kempa 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 itu namanya kan nah kalau Ibu-Ibu sih sudah ngerasain kalau ditaruh di kulit kulitnya makin gincel mulus glowing nah sebenarnya jamur putih itu apa sih Pak Jarot kalau dari sisi pangan Pak Jarot bisa jelasin kalau jamur putihnya itu kenyal keras itu jahat tapi kalau putihnya itu lembut tapi biasanya kalau bikin egoenzim bikin biowos bikin juzpro juga karena ada terutama kalau bikin juzpro dan biowos karena ada starternya bakteri baik kalau pikir egoenzim kan tidak pakai starter nah starter itu sebenarnya untungnya adalah dari awal dalam satu wadah jumlah mikrobaik mikrobaiknya sudah banyak nah ini yang punya kemampuan membunuh mikroba jahat sehingga hampir-hampir tidak mungkin sebenarnya muncul jamur hitam atau jamur putih yang kayak salju itu hampir-hampir tidak mungkin karena sudah ada starternya yang bisa muncul itu kalau misalnya pas bikin kayak misalnya egoenzim kan itu tanpa starter hanya bikinnya kurang bersih nanti muncul jamur hitam tidak kedap muncul jamur hitam tapi kalau dengan starter nah starter ini kan mikroba baik jumlah starter mikroba baik yang jumlahnya secara konsentrasi cukup dalam satu volume itu membuat mikroba jahatnya karena mikroba baik itu menghasilkan semacam kayak aset antibiotik untuk membunuh mikroba jahat nah makanya kalau muncul jamur putih gitu ya memang ada yang bilang pitera ada yang bantah lagi itu bukan pitera pitera itu di Jepang bikinnya susah gitu ya susah karena belum tahu bikinnya pasti begitu dicoba gitu ya fungsinya sama dengan pitera kalau saya bilang pitera nanti ada yang bantah gitu ya tapi saya coba olesin ke muka ya mukanya kenceng jadi kayak masker gitu ya sekarang saya lagi coba itu buat rambut nanti kalau berhasil aku udah foto pokoknya oke mantap yang penting sering sering kasih tapi cobanya bukan Jus Pro-nya saya mau coba yang jamur putihnya karena saya coba yang lain-lain belum ngepek nih nanti jamur putih oke Jus Pro yang kita sudah buat tahan berapa lama? nah tahan lama karena itu kan fermentasi jadi biasanya kalau fermentasi biasanya bisa dalam 10 tahun 15 tahun dia jadi bening kalau Jus Pro itu 3-6 bulan dia sudah bisa membening kalau dia sebaliknya jadi makin hitam terung gitu ya itu tandanya merusak tapi rata-rata sih membening ya tapi kalau sebaiknya sih Jus Pro sebulan dihabiskan ya Bu ya benar karena kita kan nggak buat koleksi buat di tubuh koleksinya di badan malah jangan sebulan seminggu dihabisi kan bikinnya kan 3 hari jadi jadi namanya bikin begini satu rumah 3 orang minumnya cuma setengah liter per orang yaudah kalau bikin 3 liter habis 3 hari jadi 3 hari habis bikin ya wadahnya satu muter aja nggak usah punya banyak-banyak wadah kalau saya sih bikinnya saya sekeluarga 4 orang tapi ternyata kita 4 orang itu selama 3 hari kadang 2,5 liter aja nggak habis karena yang paling banyak minum saya sama mertua malah jadi ya saya bikinnya 4 hari sekali 2,5 liter jadi begitu pas udah mau habis bikin mau habis bikin gitu ya kalau kalau misalnya mau keluar kota ya taruh di kulkas sebulan nggak apa-apa oke saya sudah konsumsi jus pro lalu air seni bertambah kuning manisnya nggak ngerti nih sama bagaimana konsumsi asipan air putihnya sekali lagi setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda seperti tadi kan promik itu bukan segalanya bukan pengganti makanan bukan pengganti obat bukan pengganti air putih jadi walaupun minum promik atau jus pro udah 2 liter nih sehari bukan berarti kita nggak minum air lagi air putih tetap harus kita minum itu pertama kedua kalau misalnya air putihnya saya minum udah 2 liter sih tapi air seni saya tetap perlu itu adalah proses dari detoktikasi lagi kadang kita itu nggak tahu tubuh kita ada penyakit apa kita tuh sehat bukan berarti sakit di dalam tubuh kita ini bisa ada bom waktu nah ketika kita rutin meningkatkan jumlah probiotik dalam tubuh kita sel kita diperbaiki di detoktikasi jadi ada residu-residu yang memang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui air seni dan keringat ada yang minum tuh keringatnya jadi bau dan lengket tapi itu setelah rutin minum dan minum air putih juga lebih banyak biar lebih banyak keringatnya malahan dia nggak ada bau badannya bersih badannya seperti itu itu kira-kira pertanyaan berikutnya akan saya jawab Pak Jarot Juspro nya favoritnya buah apa tadi saya sudah bilang jangan punya buah favorit jangan punya buah kesukaan sukailah semua buah beda warna beda mineral beda warna beda vitamin vitamin A itu kan karotin tapi warnanya kuning nanti yang lebih merah lagi beta karotin jadi kalau saya dalam satu hari saya makan empat sampai kadang lima warna di kulkas saya ada buah warna hijau apel itu bukan kulitnya dalamnya warna putih saya makan salak juga saya makan pisang kalau nggak ada buah naga ada pepaya jadi saya satu hari bisa makan empat warna empat macam buah yang beda warna jadi kalau saya menyarankan jangan punya buah favorit sama juga sayur jangan punya buah sayur favorit favoritnya kangkung gak bisa murat benar yang berlebihan itu selalu tidak baik sayur itu harus butuh yang warna hijau butuh yang warna putih butuh wortel jadi jangan punya buah favorit jangan punya sayur favorit kalau punya bertobat berubah ganti pola kalau perlu baca bukunya nanti kan otaknya berubah oh ternyata nggak ada buah yang sempurna sama juga nggak ada orang yang sempurna nggak usah menguji-muji orang nanti kecewa malah ketika dia ada kesalahan oke kita lanjutkan lagi satu jenis buah saja apa boleh ya boleh aja kalau untuk bikin jus plonya tapi dalam satu bulan gota kandilah buah sekali lagi jangan satu bulan makan buah cuma satu macam buah itu nggak ada yang sempurna jadi mungkin vitamin C-nya sama tapi mineral yang lainnya beda kiwi vitamin C-nya bagus lemon juga bagus tapi ada hal yang lain yang berbeda dalam baby dan dalam lemon oke kita lanjutkan lagi ada gangguan kreatin buah apa yang dianjurkan gangguan kreatin kreatin berarti ginjal kalau ginjal pakai jambu kristal sih dari pengalaman rata-rata yang punya gagal ginjal cuci darah ginjalnya tinggal satu itu pakai jambu kristal sih minumnya rutin oke-oke aja setelah panen biowash dan jus pro bisa bertahan berapa lama udah dijawab ya udah dijawab dalam botol promek saya ada putih-putih padahal promek kondisi masih baru belum dibuka ya itu muncul jamur putihnya karena kan promek juga dibuat dari materi buah dan air jadi tentu ada setihan-setihan buah alami yang masih ada di sana dan itu di dalam botol dia bukan jamurnya jadi tetap aman kok karena saat kita leptan atau kita uji di berpong juga kita nggak saring-saringin jamurnya apa adanya begitu yang kita uji semuanya lolos dan baik dan aman oke saya sedi sayur pakai biowash bekas airnya siram ke tanaman langsung jadi tiap hari siramannya lumayan banyak apakah ada efek samping kalau SC lebihkan daun kering oke kalau ini buat Bapak-Ibu yang belum kenal ya SC itu apa ya SC itu singkatan dari egoensim itu kalau egoensim untuk ketanaman daun 1 banding 1000 tapi kalau enggak yakin encer banget sih dicoba 100 daunnya kering karena mikrobanya cukup banyak karena fermentasinya 90 hari jadi selama 50 hari mikrobanya beranak pinak istilahnya jadi sangat pekat sehingga harus pengencerannya sampai 1000 kalau enggak diencerkan terlalu misalnya 100 aja daunnya bisa kuning nah sekarang pertanyaannya nih kalau biowash apakah ada efek daun kuning juga kalau misalnya ini tiap hari disiram terus pakai habis nyiram apa kan bekas cuci sayur pakai biowash tapi bekasnya siram terus ke tanaman apa juga tanamannya akan mati ibu atau bapak yang sudah nyiram mati enggak tanamannya kalau dari saya juga mati ya kalau saya asumsikan bapak ibu terus siram terus setiap hari rasanya juga enggak mati kayaknya kalau mati pasti udah berhenti jadi untuk biowash tidak ada efek kuning mau dikocorin langsung atau mau diencerin jadi karena kalau kami lihat dia fungsinya itu apa yang dibutuhkan sama tanaman tanaman yang bisa pilah-pilah sendiri kalau dibutuhkan tanamannya apil kalau tidak dibutuhkan tidak tidak dipakai jadi masih aman-aman aja kalau saya punya saya setiap minggu bapak ibu ya setiap minggu saya membuat satu drum ekoensin wadah 50 kilo itu seminggu satu tiap minggu juga saya bikin biowash satu drum juga 50 kilo kalau tetangga ada yang minta saya kasih gratis tapi kalau pas nggak ada yang minta ya saya siram ke tanaman saya gitu ya kalau ekoensin bisa pakai sprayer disemprot-semprot gitu ya kalau kalau biowash satu tanaman saya bisa siram sampai 50 liter dua jok aja jadi saya yakin bapak ibu yang cuma bekas suci bekas nyuci sayur paling cuma 5 liter bu paling banyak aku siram bahkan-kara 10 liter 50 liter saya bikin satu minggu 50 liter begitu panen 50 liter diencerkan 50 kali itu 2.500 liter ke semua halaman tapi emang halaman saya luas jadi ya jatuhnya ya berliter-liter apalagi kalau mau hujan kalau hujan saya malas ngecerin biowash murni saya semprot aja kan udah ada air hujan jadi kalau sekarang saya punya mainan baru kayak anak kecil zaman dulu kalau hujan keluar ya pak hujan-hujan ada juga pak ada juga pak yang dia kan karena biowash ini kan juga bisa ngilangin minyak ya yang berminyak-berminyak jadi kalau dia nyuci wajan dia selalu campur sabun dia kasih biowash dia kosek-kosek sama air air sabun biowash ini dia sirum ke tanamannya dia kan sayang karena ada biowash jadi dia sirum ke tanamannya sama minyaknya sama sabunnya tanamannya juga tetap subur pak aman ya sabunnya diures sama biowash karena sabun itu kalau ketemu minyak nanti jadi bongkahan putih jadi kapur maka bapak ibu pasti ngalami yang namanya saluran got dari dapur ke selokan itu mampet tapi nanti kalau disiram sama biowash itu pak kontrolnya bening gak muncul lagi bongkahan kapur gak muncul gak perlu disogrok-sogrok lagi itu sudah gak perlu lagi nyogrok-nyogrok mampet selamat jalan gitu ya bapak ibu yang bikin yoghurt pakai promik tapi air endapannya hampir gak ada bagaimana saya tahu itu sudah berhasil atau belum sufermentasi berarti pakai biang promik kalau airnya gak ada itu biasanya itu susunya kandungan susunya itu lebih banyak daripada airnya biasanya susu murni bisa begitu kalau memang dapet susu murni yang bagus ya terutama susu hewani biasanya sih begitu jadi jangan khawatir juga kalau airnya jadi dikit ya sebenarnya sumber susunya itu yang penting jadi tambah kental terus ada rasa asim-asimnya dan tidak baunya itu bau yoghurt bau-bau asim kecuk yoghurt yang segar bukan yang busuk lendir dan aneh kalau mau terpisah ada beningnya ambilnya susunya yang low fat itu nanti pasti air beningnya banyak namanya W jadi kalau sudah terpisah yang putih jadi yoghurt atau kefir yang beningnya namanya W nah itu kalau yang low fat akan begitu kalau yang full cream biasanya enggak enggak begitu ya oke ini ada pertanyaan mungkin satu lagi yang juga waktu tapi memang sudah habis juga emang tinggal satu lagi ya kalau soal kangkung ini bukan pertanyaan ya ini Pak Dadan ini Pak Dadan mentor kita dalam bidang hidroponik minum makan kangkung enggak akan asap urat kalau kangkungnya hidroponik ya Pak Dadan makasih oke pertanyaan terakhir ya oke masih ada satu lagi dari dua ya oh ini bukan banyak ini bagus sekali kesaksian yang sembuh dari diabetes saya diabetes juga apa bisa saya dikirimi rekaman webinar ini untuk dengarkan pulang oke ya nanti pasti ya saya oh ini siapa nih Pak saya Pak Suyono salam Pak buat Pak Jarod yang dulu pernah di AEC oh betul dulu saya di Astra Export Company di Jalan Majapahit ya tahun 90 dan waktu itu sebenarnya udah diabetes tahun 90 cuma nggak ngetes-ngetes aja udah 10 tahun lebih baru ngetes udah 400 gilanya nah sekali lagi begini ya kalau yang aman itu ya emang gini ya tergantung juga faktor usia dan kondisi seseorang saat mulai terapi tapi kalau saya baca banyak buku itu jangan kecewa kalau ketika mulai terapi itu kadang nggak langsung ada hasilnya karena kadang-kadang misalnya contoh kasus diabetes ya waktu saya dulu overweight saya 14 kilo jadi ketika saya mengurangin karbo gitu ya tubuh saya stoknya masih banyak jadi ketika nggak makan nasi pun gitu tubuh melepas cadangan yang ada jadi gulanya masih tinggi aja gitu ya tapi pelan-pelan berat badannya turun nah kalau berat badannya turun terlalu gratis misalnya 20 kilo ini turun dalam 6 bulan gitu nanti kayak balon kempes tau balon kempes kulitnya krimut-krimut krimut gitu ini ketemu orang pasti ditanya sakit ya sakit ya tapi kalau turunnya pelan-pelan apalagi udah setahun kemudian kulitnya udah kenceng lagi gitu ya apalagi dikasih masker jispro gambut putih ini kenceng lagi gitu ya nanti orang bukan bilang sakit ya tapi langsing langsing sama kurus kan beda ya bentuknya sama bentuknya sama tapi ketika banyak krimutnya orang bilang kamu kurus banget tapi kalau nggak ada krimutnya kamu langsing gitu jadi karena nah tapi jangan jangan takut juga kalau pertama kali turun berat badan itu walaupun sudah bertahap satu bulan satu kilo pun gitu ya tetap nanti bulan ke-12 ini berkurang 20 kilo atau 15 kilo pasti kayak balon kempes dan itu nggak enak banget deh ketemu orang bilang kamu sakit kamu kurus kamu sakit apa gitu ya tapi yang penting berat badannya ideal dulu nah menuju berat badan ideal itu kadang gulanya turunnya nggak banyak banget tapi yang nggak 400 200 gitu ya tapi juga belum di bawah 150 ini saya bicara tanpa obat ya kalau mau dikombinasi obat paling bagus lagi sebenarnya dikombinasi obat yang penting obatnya turun lalu pola makan dirobah tapi biasanya kalau udah ketahuan gulanya udah turun nggak jadi ngubah pola makan gitu itulah kenapa saya 10 tahun yang lalu itu tidak obat sama sekali saya radikal tidak obat sama sekali supaya saya dipaksa ganti pola makan gitu ya saya nggak makan nasi nggak makan bakmi nggak makan roti jadi saya diganti apa karbonya ya dari buah atau ente suwap ganyong kembali kayak ke desa maka saya ikuti bener-bener bukunya Dr. Tan Sujian mengenai makan sehat bahkan saya makan sehat yang halal-halal bukan soal agama ya saya udah nggak makan nggak makan babi nggak makan macem-macem pokoknya yang bukan soal halal dan haram tapi memang tidak sehat kalau kita Dr. Tan Sujian kan beda agama sama saya tapi dia jelasinnya bagus banget bahwa itu nggak sehat jadi saya betul-betul radikal dalam pola makan nah itu pun juga nggak langsung bulan depan bulannya turun bertahap tapi pelan-pelan sampai kira-kira setahun bisa dibawah 150 bisa dibakan 120 tanpa obat selama 8 tahun tapi itu diiringi juga ya ganti pola tidur ganti pola minum olahraga tiap hari itu bener-bener nggak cuma dari satu misalnya minum jus prutok gitu ya tapi ini juga menambah dalam arti gini probiotik ini kan lengkap makanya ketika saya mulai bertambah umur ilmu yang lama itu ternyata kayak orang Jawa bilang nggak nyanda kan saya ini udah 58 tapi saya bersyukur ya kemarin saya tes ke dokter Sintia dan banyak klinik ya banyak klinik terutama malah klinik kecantikan itu ada alat untuk mengukur umur biologis nah yang penting saya bukan umur biologis ya visceral fat visceral fat itu lemak yang ada di dalam dan sekitar organ vital jadi dalam usus makanya sebenarnya ukuran paling gampang itu perutnya kalau perutnya buncit pasti visceral fatnya banyak ya visceral fat itu lemak yang membungkus jantung ginjel pankreas paru-paru ini kalau kebanyakan lemaknya jantung misalnya kebanyakan dibungkus sama lemak ya kerjanya berat tapi kalau nggak ada lemaknya nanti jatuh kena benturan organnya sakit makanya minimal visceral fat 3,5 maksimum 7 ya laki-laki masih boleh sampai 9 nah saya 5,8 nah maka orang-orang yang visceral fatnya di atas 9 pasti umur biologisnya kebanyakan manusia dites pakai alat ukur biologis itu biasanya umurnya lebih tua daripada umur histerisnya jadi misalnya anda umurnya 30 dites umurnya 50 umurnya 45 orang pada stres kalau diumur pakai tes begitu saya dites saya 58 tahun dokternya lihat bapak 46 tahun jarang pak pasien yang lebih muda lebih mudanya 12 tahun lagi karena perut saya kempes dulu mah buncit dulu saya pernah pakai celana umur 36 ukur 36 ukuran celana 36 sekarang saya 32 jadi badan saya sekarang kayak badan mahasiswa nah itu nggak bisa mendadak nah ketika pola makan pola minum pola tidur dirobah semuanya nanti baru kita sampai kesehatan yang menyeluruh nah probiotik ini bagian dari itu jadi saya mungkin bisa pakai ini sebagai penutupnya jadi probiotik ini bagian dari keseluruhan pola hidup yang sehat karena kita hidup di dunia yang tidak sehat apalagi memang pernah tidak sehat lalu dimakanin antibiotik atau anti kehidupan tapi anti antibiotik ini memang mau jarak untuk membunuh penyakit bakteri patogen ini kayak bom tapi tubuh kita menjadi tidak imbang lagi juga tidak benar bahwa semua probiotik dalam tubuh mati dengan antibiotik nggak yang dilewati antibiotik aja sedangkan kalau menurut banyak dokter yang tadi saya singgungkan satu sel tubuh dikelilingi 10 mikroba tapi kalau sel tubuh manusia sebesar ini mikrobanya kecil begini maka dalam 70 badan manusia 2-3 kilo selnya mikroba secara volume kilo hanya 2-3 kilo dari 70 kilo tapi secara kuantitas akan bisa 10 kali tapi ada yang sangat moderat hanya perbandingannya 30 triliun dengan 39 triliun jadi angka yang manapun memang profesor aja bisa beda-beda pendapat tapi paling tidak mikrobanya lebih banyak atau itu juga kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya bukan benar dan salah tapi di usia berapa nah makin tua jumlah mikrobanya jenderung makin berkurang nah makanya orang kalau mikroba baiknya banyak kayak saya gini ya kan gak tambah tua pak kok bapak bisa sih umurnya lebih mudah dari umur seharusnya gitu malah ada yang bilang begini ya mungkin bapak jadul baru 4-6 kali maksudnya bapak 5-8 gitu yang pasti sih saya di rumah saya ini saya cerita ya saya itu 5 bersaudara 1 perempuan 4 laki-laki saya nomor 2 kakak saya 2 tahun lebih tua lalu saya adik saya lebih muda 3 tahun adik saya paling kecil dengan saya berbeda 16 tahun karena adik saya paling kecil ini kayak anak yang gak diharapkan datang belakangan udah 4 gitu ya 4 12 tahun kemudian lahir 1 lagi nah itulah adik saya sibung 12 tahun kemudian setelah yang ke 4 saya nomor 2 jadi saya dengan adik saya paling kecil itu bedanya 16 tahun terus saya foto sekeluarga saya upload di instagram oh pak jadul itu di rumah anak bungsu ya pak jadul itu anak bungsu ya ya pastilah umur saya 5-8 sekarang dibilang sama alat medis 4-6 jadi penampilannya 46 tahun 12 tahun lebih muda maka adik saya yang paling kecil umur biologisnya lebih tua daripada umur sebenarnya jadi kalau pas foto bersama uban saya paling sedikit ya ini saya gak pakai semir ini gak ada semir ya memang rontok tapi ubannya gak sebanyak adik saya tentu kita gak bisa membandingkan dengan keluarga lain ya ada kan keluarga lain nih 30 tahun satu keluarga udah ubanan semuanya ya gak bisa dibandingkan tapi saya dengan adik kakak saya kan satu keluarga gitu ya keluarga yang sebenarnya ubanan pada usia tertentu gitu nah saya itu dengan kakak adik foto bareng gitu semua orang berkomentar oh baru tahu tanya-tanya Pak Jero itu anak bungsu kok gak manja sih wajahnya paling bungsu nah itu menurut saya tidak bisa karena dampak misalnya 4 bulan minum jus 10 gitu enggak ya 10 tahun yang lalu udah pola hidup sehat makanya sejak 10 tahun lalu tiap kali dites itu umurnya malah pernah 47, 48, 47, 46 kayak umurnya berhenti nah itu yang menurut saya dan saya betul-betul kayak 15 tahun sakit gak pernah masuk rumah sakit ya ya sakit pilek-pilek sembuh batuk-batuk sembuh kena kejala covid demam batuk menggigil hilang rasa gak sampai ke rumah sakit bahkan gak minum obat obat telah mati afigan segala macam enggak ya minum vitamin mineral sembuh jadi kesehatannya prima kesehatan itu nanti akan teruji dalam kondisi ekstrim contoh saya dengan teman-teman pergi ke Mesir pergi ke Dubai waduh pas bulan Agustus karena murah murah sih murah suhunya 40 derajat 41 jadi begitu keluar dari mobil bus AC wah panasnya minta ampun teman-teman 5 menit 10 menit masuk mobil lagi saya soteng setengah jam dan busnya nungguin karena targetnya kasih waktu setengah jam saya di udara yang 40 derajat saya soteng setengah jam saya pergi ke Swiss naik ke gunung Titlis salju abadi orang bule aja pergi ke situ di salju 10 menit masuk ruang cafe yang ada heaternya saya soteng 2 jam pakai baju yang cukup tipis tidak ada namanya pilek meriang dalam kondisi ekstrim orang-orang yang kesehatan prima disitu akan teruji maka mari kita membangun kesehatan kita dan kesehatan ini dibangun oleh sebuah pola hidup dan gaya hidup dan salah satunya adalah probiotik dalam probiotik salah satunya adalah Juice Pro sekali lagi saya merekomendasi untuk makan probiotik yang lengkap tempe kimchi kombucha boleh kefir boleh cacot boleh semua probiotik masukin aja tentu yang paling murah yang paling sering gampang dibikin paling sering tapi sekali lagi kenapa saya endorse Juice Pro ini ada customize-nya jadi dengan misalnya tadi nanti kalau di dalam diakses aja ke Facebook-nya atau ke website-nya ada buah-buah yang bisa di customize oh diabetes jambu kristal oh kolesterol pakai enas orang hamil aja gak boleh makan enas bayi aja rontok apalagi kolesterol tapi hati-hati kalau mulai terapi itu ngetes jadi mertua saya kemarin tes kolesterol malah kerendahan udah gak minum obat lagi kolesterol kalau diabetes yang menurut saya paling susah kolesterol paling gampang bahkan jemur matahari aja nanti bisa berkurang banyak poin kalau mulai terapi-terapi seperti ini mulai rajin ngetes supaya karena segala sesuatu juga gula kan kalau kerendahan malah orang bisa kolaps kalau ketinggian gak jadi begitu mulai aneka terapi ya berikan waktu tenaga biaya untuk rajin ngetes minimal seminggu sekali minimal kalau bisa 2-3 kali minimal seminggu misalnya kalau kerendahannya gak lama kalau tinggi ya gak lama itu saran saya ya terima kasih Ibu Yvonne untuk kesempatan kesediaan berbagi ya terima kasih Bapak-Ibu semuanya juga ya kalau yang mau belajar lebih lanjut mengenai khusus mengenai Juspro dan Biowash itu ada WA grupnya ya setahu saya ya paling enggak saya tahu pasti ada itu ya grup di Manado Kalimantan Jakarta ada 2 grup plus besok Selasa akan dibuka untuk Surabaya dan Jawa Timur ya tapi itu paling enggak grup yang dimana saya ada dan mohon maaf saya dari situ juga paling lama sebulan ya nanti berikutnya saya akan live ya tapi kalau ada artikel dari saya nanti kan saya pos lewat Ibu Tini dan Ibu Tini yang akan merilai ke tempat yang lain ya atau admin dari Kausa kalau mau forward tulisan saya boleh ya kalau dari di kota-kota yang lain ya nanti tanya ke Facebooknya Kausa Lestari saya sudah pernah buka Facebooknya dan disitu ada agen-agen kontak-kontak di berbagai kota yang mungkin saya sarankan di berbagai kota yang sudah ada agennya itu masing-masing kota buat komunitas Juspro bisa berbagi hal yang baik ini dan menjadi kegiatan yang menarik ya saya saya Bapak aja tertarik bikin justru masai Ibu-Ibu gak tertarik ya kita bisa berkreasi membuat minuman sehat tapi ada unsur saya seneng itu ada unsur customize dan kita bisa berkreasi aneka jenis buah aneka rasa sesuai dengan kepentingan nah kalau yang lain kan ada kan minum probiotik ini untuk menggunakan kolesterol minum probiotik ini untuk diari ini kita bisa bikin untuk beberapa penguatan fungsi dengan mengatur bahan organiknya atau PO-nya jadi mirip kayak ecoenzim udah bikin ecoenzim 90 hari lalu kita bikin F2 tambah 30 hari namanya F2 dengan penguatan fungsi wah saya mau pakai bot musir nyamut jadi bikin ecoenzim 10 liter 1 liter tambahin daun serai buat mencer nyamuk 1 liter daun sirai buat cuci organ kelamin atau buat kumur-kumur lalu wah buat nyiram tanaman tanamannya apa dulu nih baru ditanam oke tambahin BO-nya daun-daunan wah tanaman saya udah gede nih coba belum berbuah BO-nya kulit buah jadi dalam kulit buah ada ensim pemicu buah dalam pucuk daun ada ensim penumbuh tanaman jadi gampang ilmunya kalau mau tanamannya itu lagi masa pertumbuhan supaya daunnya lembak bahan organiknya daun supaya berbuah bahan organiknya buah udah gampang kan ilmunya saya udah coba maka bisa ngomong Alpukat saya udah 5 tahun sekarang bunganya udah penuh seluruh pohon mudah-mudahan gak rontok dan jadi buah karena itu juga ilmu dari saya dapet dari Pak Ming tau sih penerjemah bukunya Dr. Rosukon yang sudah 30 tahun menggeluti eco-ensim ada ilmu-ilmu sederhana dari Tiongkok sebenarnya mengenai ensim daun untuk masa pertumbuhan dan ensim buah untuk mempercepat pertumbuhan buah ilmu yang menurut saya sederhana gampang di ingat tinggal dicoba dan diaplikasikan selamat malam kita akhiri acara kita sampai jumpa di acara selanjutnya jadi saya kiri terima kasih Bu Yvonne terima kasih semuanya juga selamat malam untuk yang di Facebook saya tidak mengikuti yang di Facebook tapi saya lihat ada tim teman-teman dari Bu ini Bu Ana Bu Erna yang jaga di Facebook terima kasih juga sudah membantu menjawab secara tertulis yang ada di sana ya cukup dari saya cukup sekian terima kasih terima kasih banyak terima kasih